Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh penonton bersorak fanatik. Di tengah sorak-sorai yang memekatkan telinga, Innsbon bergerak. Entah itu Innsbon atau Luan, mereka tidak mengetahui detail satu sama lain. Mereka tidak mengetahui atribut atau kemampuan satu sama lain, sehingga mereka tidak memilih menutup jarak untuk menyerang. Sebaliknya, mereka menggunakan teknik surgawi jarak jauh. Innsbon segera menyilangkan tangannya, dan seketika, ratusan anak panah yang terbentuk dari tanah keras terbang menuju Luan. Namun, masing-masing anak panah ini lebih besar dari anak panah biasa. Panjangnya bisa mencapai sekitar satu zang, dan kecepatannya sangat cepat. Mereka mencakup radius 100 zang di sekitar Luan. Innsbon berdiri di tengah arena, dan Luan berdiri di tepinya. Jarak keduanya 900 zang, yang cukup untuk memberi Luan cukup waktu untuk menghindari panah-panah ini. Luan tentu saja tidak akan menerimanya secara langsung. Dia segera berlari keluar dari jangkauan anak panah tanah keras. Namun, Innsbon tidak akan membiarkan lawannya keluar dari jangkauan serangannya dengan mudah. Dia segera mengerahkan semua anak panah tanah keras untuk mengejar Luan. Selain itu, kekuatan Luan baru pada tahap awal level 7. Kecepatannya jauh lebih lambat dari anak panah ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan anak panah tanah keras terbang menuju Luan dan akan tiba di depan Luan. Menghadapi langit yang penuh anak panah, Luan pasti tidak bisa melarikan diri. Karena itu, mata Luan menyipit, dan dia segera berhenti. Bukan saja dia tidak menghindar, tapi dia juga bergegas menuju anak panah yang lebat itu. Aksi ini membuat seluruh penonton yang bisa melihat dengan jelas tercengang. Mereka bahkan mengerutkan kening. Kekuatannya lebih lemah dari lawannya. Bukankah tindakan ini menyebabkan dia mati? Bahkan orang-orang di ruangan itu pun terkejut. Jika dia terluka parah atau terbunuh sejak awal, bahkan Chang Long tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kompetisi. Dia tidak bisa menghentikan setiap gerakan yang mengancam, bukan? Putri Yan Yi meraih kursi itu erat-erat dengan kedua tangannya dan melihat kekejauhan dengan gugup. Semuanya terlalu cepat. Saat Luan bangun, dia bergegas menuju formasi panah tanah keras. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, ketika Luan bergegas keluar dari formasi panah tanpa cedera, semua orang menghirup udara dingin. Semua orang jelas tercengang. Bahkan guru surgawi tingkat tujuh tidak melihatnya dengan jelas. Bagaimana formasi panah yang begitu cepat dan padat bisa muncul dalam sekejap mata. Putri Yan Yi bersuka cita di dalam hatinya, tetapi Chang Long dan kedua penjaga di sampingnya jelas memiliki tatapan dingin di mata mereka. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Luan bergerak. Namun, saat dia bergerak, mereka benar-benar terkejut. Tak hanya penonton yang kaget, tapi juga insbon. Semua anak panah tanah yang keras menghantam tembok tinggi di tepi lapangan dan meledak berkeping-keping dengan suara yang keras. Keterampilan lawannya jelas melebihi ekspektasinya, tapi dia bukanlah seseorang yang mudah panik. Dia sekali lagi menyerang dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, ratusan anak panah ditembakkan. Kali ini, anak panahnya lebih cepat dan lebih padat dari sebelumnya. Formasi panah tiba di depannya dalam sekejap mata. Luan tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa bergegas ke formasi panah lagi. Kemampuan adaptasi lawan memang sangat kuat. Kepadatan anak panah kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Jika dia ingin bergegas keluar, Luan harus menghadapi setidaknya dua anak panah. Jalur semua anak panah tercetak jelas dalam persepsi Luan. Luan bergegas maju dengan cepat dan akhirnya tiba di depan anak panah pertama yang hendak dia lewatkan. Dalam keadaan normal, Luan pasti akan menggunakan belatinya untuk menjatuhkan anak panah itu. Namun, dia tidak berani mengungkapkan Deep Eyes di sini. Dia hanya bisa mengeluarkan sepotong logam di telapak tangannya dan menamparnya ke arah panah tanah keras yang panjangnya 10 kaki. Bang! Telapak tangannya secara akurat mengenai bagian depan anak panah, tapi itu membuat mata Luan menjadi dingin. Seluruh tubuhnya menjadi tegang. Ini karena dia menemukan bahwa panah tanah yang keras itu sebenarnya dihancurkan oleh telapak tangannya, dan di dalam panah tanah yang keras itu, sebenarnya ada panah logam. Panah ini benar-benar berbeda dari panah tanah yang keras tadi. Serangan sebelumnya benar-benar membingungkannya. Dalam sekejap, panah logam itu segera sampai di depan dada Luan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Luan hampir lengah. Luan hanya bisa memilih untuk berbalik ke samping dan membiarkan panah logam menembus bahunya. Kemudian, dia menggunakan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, cahaya penyembuhan kemungkinan besar akan menarik perhatian sekte di sini. Luan tidak bisa memperlihatkan kiabadinya. Dengan demikian, suara mendesing. Anak panah itu langsung menembus lengan Luan dan membuka luka di bagian luar lengan kanan Luan. Darah segera mengalir keluar dari sana. Insbon, yang berada di kejauhan, jelas tercengang. Matanya penuh keraguan. Anak panahnya benar-benar akurat dan mengarah ke dada lawan. Apa yang terjadi tadi? Dengan pengalaman barusan, Luan tentu saja tidak akan tertipu oleh panah ini. Dia berhasil terbang keluar dari formasi panah lagi dan berdiri kokoh di tanah. Gemuruh. Ratusan anak panah tanah yang keras menghantam tembok tinggi dengan keras. Tanah yang keras meledak, dan panah logam di dalamnya jatuh ke tanah. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menahan nafas dan menyaksikan kompetisi dengan serius. Tidak ada yang berbicara. Luan menoleh dan melihat luka di lengan kanannya. Luka ini tidak dalam. Itu bisa dianggap sebagai luka yang dangkal. Itu tidak berpengaruh apapun padanya. Mengaktifkan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan dengan cepat, Luan melihat ke arah lawan di kejauhan lagi. Insbon juga melihat ke arah Luan. Jika dikatakan bahwa dia beruntung bisa keluar dari situ sekali, itu pasti bukan yang kedua kalinya. Apalagi yang baru saja terjadi. Hingga saat ini, dia masih belum tahu kenapa. Kekuatan spasial. Wajah Changlong menjadi sangat bermartabat. Dia berkata dengan suara yang dalam, orang ini sebenarnya mengetahui kekuatan spasial. Kedua penjaga itu secara alami melihatnya, tetapi mereka tidak berbicara. Putri Yan Yi merasa sangat lega dan terus menyaksikan pertempuran itu. Bang! Insbon langsung bergerak. Dia juga memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatannya sendiri. Dia mungkin kalah, tapi dia tidak akan pernah kalah dari guru surgawi tingkat 7 tahap awal. Jarak antara keduanya dengan cepat diperpendek. Kecepatan Insbon sangat cepat. Saat jaraknya hanya 3000 kaki, dia mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya kemasan menyapu dan menebas ke arah Luan. Luan melompat dan dengan cepat membiarkan cahaya kemasan lewat di bawah kakinya. Ketika dia mendarat lagi, Insbon telah bergegas ke posisi kurang dari 50 kaki darinya. Ketika Insbon berada pada jarak 20 kaki dari Luan, mata Luan langsung memerah. Aura kematian muncul dalam sekejap. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya langsung mengenai tubuh Insbon dan bahkan mengalir ke lautan kesadaran Insbon. Bang! Inci Bon gemetar. Emosi ini membuatnya merasa seperti telah jatuh ke neraka. Itu berbeda dengan jurang neraka. Ini benar-benar neraka. Dalam sekejap, kekuatan Insbon berkurang 20% yang membuat Insbon panik. Tapi bagaimanapun juga, dia telah berjuang untuk waktu yang lama. Bukan karena dia belum pernah bertemu lawan yang memiliki alam nyata. Ia langsung berteriak dan dengan paksa mendukung momentumnya agar tidak terpengaruh lagi. Dia bergegas ke depan lawan dan meninju wajahnya. Mengaum! Di bawah pukulan itu, harimau dan macan tutul muncul. Hanya dengan sebuah pukulan, terdengar auman harimau dalam sekejap, dan bahkan sosok harimau dan macan tutul besar pun muncul di seluruh ring. Kekuatan dan kekuatan pukulan ini adalah lawan terkuat yang pernah ditemui Luan sejauh ini. Saya tidak bisa menerimanya secara langsung. Sekalipun kekuatan Luan hebat, lengan dan tulangnya bisa menahannya, tapi organ dalamnya tidak bisa. Terlebih lagi, bukanlah pilihan Luan untuk bertarung langsung dengan orang lain. Ia segera melangkah mundur, mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Insbon, dan di saat yang sama, menendang pinggang Insbon. Melihat ini, Insbon kaget. Jika orang biasa berlatih bela diri, mereka akan memperhatikan kekuatan dari tanah dan menyebarkannya ke pinggang untuk melontarkan pukulan terkuat. Tetapi bagi para master di atas level 6, jika mereka bisa terbang, itu akan menjadi kelemahan mereka jika mereka memusatkan kekuatan pada kaki mereka, jadi setiap master memiliki pilihan titik awal kekuatan yang berbeda. Tempat yang dipilih Insbon adalah pinggang, dan tingginya 3 inci di atas pinggang. Arah tendangan kaki Luan tepatnya ada di sini. Anak ini melihat kekuatannya secara sekilas. Pada saat yang sama, Insbon merasakan pergelangan tangannya dicengkeram oleh suatu kekuatan yang kuat. Kekuatan ini tidak lebih lemah darinya, dan bahkan lebih kuat. Itu menarik tubuhnya ke depan. Jelas sekali, lawan ingin menggunakan momentum ke depan untuk menyebabkan lebih banyak rusakan pada tulang rusuk sampingnya. Huff! Inci Bon mengerutkan kening. Meski kekuatan lawannya besar, kecepatannya tidak cepat. Dia segera menghindari tendangannya, dan di saat yang sama, dia dengan cepat meninju dengan tangan kirinya dan menyerang ke arah rusuk samping Luan. Pa! Luan sekali lagi meraih pergelangan tangan kiri lawan dari samping, yang dapat meminimalkan dampaknya pada organ dalam. Pada saat yang sama, tangan Luan menarik ke arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dia justru dengan paksa menarik lengan Insbon hingga saling bertabrakan. Dengan cara ini, dia akan mematahkan lengan Insbon. Karena lengannya sekarang kuat, Luan akan memanfaatkannya sepenuhnya dan mengeluarkan pukulan terakhirnya. Insbon memang tidak bisa melepaskan diri dari tangan Luan, dan dia tidak ingin lengannya bertabrakan. Dia segera terbang ke udara dan menendang ke arah kepala Luan ketika dia terbalik. Mengaum! Raungan harimau dan macan tutul lainnya keluar, tetapi saat perhatian lawan tertuju pada tendangan ini, Luan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, langsung menekan tubuh Insbon. Inci Bon kaget. Kekuatannya mengenai kakinya, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tubuhnya langsung ditarik ke bawah. Bang! Terdengar suara teredam yang keras, dan kepala Insbon terbentur keras ke tanah yang keras. Di saat yang sama, Luan menghindari tendangan inersia lawan, lalu menendang jantung lawan. Bang! Suara keras lainnya, dan tubuh Insbon langsung ditendang. 1322. Di bawah tatapan ribuan penonton, tubuh Insbon terbang 3 inci dari tanah. Dia terbang sejauh 300 kaki sebelum menyentuh tanah. Dia kemudian berguling-guling di tanah sejauh beberapa kaki sebelum berhenti. Tubuhnya jatuh ke tanah. Penonton terdiam. Suara harimau dan macan tutul sudah lama menghilang tanpa bekas. Hanya Luan yang berdiri dan Insbon yang terjatuh yang tersisa di seluruh arena. Semuanya terjadi terlalu cepat, seolah-olah Insbon dikirim terbang dalam satu pertukaran. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Insbon sebenarnya akan terlempar, dan bukan menjadi lawannya. Beberapa dari guru surgawi tingkat 7 yang dapat melihat pertempuran dengan jelas mengerutkan kening, dan guru surgawi tingkat 8 yang dapat melihat semuanya dengan jelas tampak lebih bermartabat. Di dalam kamar, Putri Yan Yi tiba-tiba tertawa gembira. Benar saja, pria yang disukainya tidak akan mengecewakannya. Lin Xiaoyu ini memang sangat kuat. Changlong mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, untuk kendali kekuatan, pilihan waktu, dan bayangan serangan yang sebenarnya, kemampuan beradaptasi orang ini adalah yang terkuat yang pernah saya lihat. Kedua penjaga di samping juga mengangguk setuju. Mendengar ini, Putri Yan Yi semakin bahagia. Namun saat ini, salah satu penjaga membuka mulutnya dan berkata, namun, dia terlalu ceroboh, atau terlalu sombong. Putri Yan Yi terkejut. Dia memandang penjaga itu dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Penjaga itu memandangi sang putri dan menjelaskan, baru saja, dia bisa memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menyerang. Tulang inci ini tidak mampu melawan dalam waktu singkat. Dia bisa terus memperluas keunggulannya dan bahkan langsung memutuskan hasilnya. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Jelas dia memberi kesempatan pada lawannya. Mendengar penjaga mengatakan ini, Putri Yan Yi segera melihat ke arah arena. Memang benar, Luan tidak bergerak setelah menendang lawannya menjauh. Dia hanya berdiri diam, menyaksikan lawannya naik dari tanah sedikit demi sedikit. Hati Insebon terasa sesak. Tendangannya barusan tidak ringan, tapi untungnya, dia memiliki atribut ganda yaitu logam dan tanah. Kombinasi atribut ini memungkinkan kemampuan fisiknya mencapai puncak alam yang sama. Dia mengangkat tangannya untuk menyekat darah dari sudut mulutnya. Setelah menarik nafas dalam dua kali, dia menarik kembali nafasnya. Tubuh bagian atas telanjangnya bahkan tidak memiliki bekas luka, seolah-olah terbuat dari baja. Tidak. Penjaga lainnya tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun Lin Xiaoliu memang sombong, tujuannya bukan untuk bermain sebentar, tapi untuk membiarkan Insebon menggunakan kekuatan aslinya. Untuk pelatihan, tujuan sebenarnya adalah untuk melawan lawan yang kuat, dan bukan hanya membunuh mereka. Mendengar ini, Changlong tertegun dan berkata, Tetapi Lin Xiaoliu ini tidak tahu tentang tulang inci, jadi bagaimana dia bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari tulang inci. Mungkinkah dia pernah menanyakannya sebelumnya, atau pernahkah dia mendengar nama tulang inci? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kembali terdiam. Memang benar, sangat sulit untuk menilai kekuatan sebenarnya lawan dari pertukaran pukulan. Faktanya, Insebon telah menggunakan seluruh kecepatan dan kekuatannya. Yang tersisa hanyalah roda takdir. Kenapa kamu tidak mengejarku? Insebon menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada lawannya di kejauhan. Luan tidak menjawab. Dia terus memandang lawannya dengan tenang. Dia tidak ingin menjelaskan, tapi dia sudah memastikan bahwa lawannya tidak menggunakan kekuatan aslinya. Alasannya sederhana, karena lawannya tidak menggunakan senjata apapun. Sebagai Master Surgawi Pertarungan Jarak Dekat, terutama Master Surgawi Logam, kemungkinan untuk tidak menggunakan senjata dalam pertarungan jarak dekat sangatlah rendah, karena hal ini akan sangat mengurangi efektivitas pertempuran. Meskipun Master Surgawi Logam memiliki pertahanan tunggal terkuat, ia bahkan lebih kuat dalam hal serangan. Menyerahkan Master Surgawi Logam yang tajam, lawannya bahkan tidak melepaskan armornya. Jika ini bukan menyembunyikan kekuatannya, apa itu? Melihat lawannya tidak berbicara, Insbon mengerutkan kening dan berkata dengan keras, saya tidak akan menahan diri. Karena Anda ingin terus bermain, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Bang! Sebelum suaranya menghilang, Insbon bergegas menuju Luan lagi dalam sekejap. Kali ini, kecepatannya secepat sebelumnya, dan kekuatannya sama kuatnya. Tampaknya tidak ada perbedaan apapun. Namun, mata Luan menjadi dingin, dan dia segera memilih untuk mundur. Gerakannya tidak berubah, tapi auranya berubah. Suara mendesing. Luan memiringkan kepalanya. Setelah dengan cepat menghindari panah logam, Insbon telah tiba di depannya. Insbon sekali lagi melayangkan pukulan ke wajah Luan. Semua ini sepertinya persis sama dengan pertukaran pukulan sebelumnya. Luan juga memilih cara yang sama untuk menghadapinya. Ia langsung meraih pergelangan tangan lawannya, sekaligus mengangkat kakinya dan menendang tiga inci di atas pinggang lawannya. Namun, tepat ketika Luan baru saja meraih pergelangan tangan lawannya, tiba-tiba perasaan dingin datang dari telapak tangannya. Hembusan angin menyapu lengannya dan langsung menghampiri wajahnya. Bang! Luan tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia langsung terkena pukulan dan tubuhnya langsung pingsan. Gemuruh! Tubuh Luan terbang mundur sejauh beberapa kaki sebelum dia dengan paksa berbalik dan mendarat dengan kuat di tanah. Wajah kanan Luan memerah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Insbon tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan berkata kepada Luan, biarkan aku menang sekali, dan aku biarkan kamu menang sekali. Kita imbang. Semua orang melihat pemandangan di lapangan dan menarik nafas dalam-dalam lagi. Mata mereka bersinar. Akhirnya, Insbon menggunakan roda takdirnya dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di mata Luan, lengan kanan Insbon berkembang dari bahu kanan dan ada lengan lainnya. Ini adalah lengan yang terbuat dari logam gelap, dan hanya ada kerangka tanpa otot. Sama seperti kerangkanya, logam pada lengan ini juga persis sama. Luan baru saja meraih pergelangan tangan lawannya, tapi kerangka ini muncul begitu saja tanpa peringatan. Tangan besi itu langsung mengenai wajah Luan. Di dalam kamar, Putri Yan Yi dan kedua penjaga terkejut. Penjaga itu langsung bertanya, roda takdir macam apa ini? Entahlah, tapi itu memang roda takdir unik milik Insbon. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Changlong tersenyum dan berkata, lengan yang muncul dari udara sama kerasnya dengan senjata kelas tujuh, dan tidak menunda tindakan asli Insbon sama sekali. Seperti kata pepatah, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan. Kemampuan untuk memisahkan tulang baja dan besi tidak mungkin untuk dilawan. Putri Yan Yi memandang ke lapangan dengan cemas. Di bawah tatapan semua orang, Luan telah berdiri lagi dan melihat kekejauhan dengan tampilan yang sedikit bermartabat. Karena Insbon dapat memisahkan sebuah lengan, dia seharusnya dapat memisahkan lengan kedua. Menarik. Mata Luan menjadi dingin. Bukannya mundur, dia bergegas keluar dalam sekejap. Adegan ini membuat semua orang ketakutan, termasuk orang-orang di ruangan itu. Insbon jelas tercengang. Tidak ada rasa takut di mata lawannya. Sebaliknya, ada lebih banyak kegembiraan. Ini mengejutkannya, tetapi juga membangkitkan amarahnya. Setelah mengaum, dia bergegas menuju lawannya. Bang! Dalam sekejap, kedua belah pihak bertemu dan saling menyerang dengan ganas. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah berlalu. Ini pertama kalinya Luan menghadapi lawan seperti itu. Serangan tiga tangan benar-benar membuat Luan merasakan tekanan yang berbeda. Namun, dia tiba-tiba dipukul. Tekanan tiga tangan masih belum cukup bagi Luan. Luan selalu mampu bertarung satu lawan banyak, belum lagi tiga tangan. Di bawah serangan artistik Luan, Insebon merasakan tekanan yang semakin besar. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Suara mendesing. Luan menghindari tinju kiri lawannya, menarik tubuhnya lebih dekat, dan memukul leher Insebon dengan sikunya. Insebon segera memblokirnya dengan tangan kanannya. Di saat yang sama, tulang baja terayun ke arah kepala Luan, tapi ditangkap oleh Luan. Kemudian, lengan Luan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menarik tulang baja ke arah dirinya. Dia mengangkat lutut kanannya dan memukul dantian Insebon. Insebon mengangkat lututnya untuk memblokir. Di saat yang sama, tangan kirinya meraih lengan kanan Luan. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya, dan tulang baja muncul di lengan kirinya. Tangan Luan sedang digunakan. Mata Insebon menjadi dingin. Dia segera menggunakan pena kiri untuk memukul kepala Luan. Namun, mata Luan tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dia meraih steel bone kanan lawannya dan menariknya ke atas, langsung memblokir steel bone kiri. Di saat yang sama, tangan kanannya menggenggam lengan kanan lawannya dan menariknya. Bang! Insebon terkejut. Kekuatan lawannya terlalu besar. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan tumbukan antara dua tulang baja untuk secara paksa menarik tulang baja kanannya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Jadi, kali ini, Insebon menggunakan kekuatannya tanpa menahan diri. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam sekejap, tiga senjata belati tersembunyi ditembakkan dan menuju ke arah Luan yang berada di dekatnya. Di saat yang sama, kakinya juga bersinar. Tulang baja dua kaki muncul dan menendang ke arah Luan. Mata Luan menyipit saat melihat ini. Seolah sudah menduganya, ia langsung melepaskan dan menendang kaki lawan yang baru saja hendak bangkit. Tubuhnya langsung terbang keluar. Bang! Di tengah suara gemuruh, tubuh Luan terbang seratus kaki jauhnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia masih memegang dua belati yang baru saja dilepaskan lawannya di tangannya. Dia menatap musuh yang jaraknya seratus kaki. Saat ini, Insebon berdiri di tempatnya dengan ekspresi jelek. Di tubuhnya, ada satu set anggota badan logam yang lengkap. 1.323 Roda nasib Insebon sekali lagi ditampilkan di depan ribuan orang. Anggota tubuh yang lengkap muncul dan terhubung ke anggota tubuh Insebon. Tulang-tulangnya seluruhnya terbuat dari logam dan sekeras senjata kelas tujuh. Ini saja sudah cukup membuat orang iri. Mata Luan sedikit menyipit, tapi itu saja. Dia perlahan berdiri tegak dan melihat kedua belati di tangannya yang baru saja dilempar lawannya. Kedua belati ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Dia tidak perlu lagi mengumpulkan panah logam di belakangnya. Dia memegang belati di tangannya dan memegangnya secara terbalik. Luan melihat ke arah Insebon di kejauhan lagi dan melihat bahwa Insebon juga sedang menatapnya. Mata Insebon sangat bermartabat dan memiliki kewaspadaan yang kuat. Aku tidak menyangka Lin Xiaoyu bisa memaksa keluar anggota badan baja Insebon, kata Changlong dengan suara yang dalam. Orang-orang dari jurang neraka di belakang Changlong juga mengangguk. Mereka benar-benar tidak mengharapkan hasil ini. Namun, meskipun anggota badan baja Insebon dipaksa keluar, hasilnya tidak dapat diubah. Insebon tidak bisa kalah. Di bawah tatapan semua orang, Insebon tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia akan jatuh ke tanah. Sempat terdengar seruan-seru dari penonton, namun sesaat sebelum tubuh Insebon terjatuh ke tanah, tiba-tiba empat tulang baja menginjak tanah dan menopang tubuh Insebon. Mengaum. Dengan suara gemuruh, disertai ledakan dahsyat, wujud harimau dan macan tutul itu muncul kembali dalam sekejap. Kali ini bentuk harimau dan macan tutul lebih jelas. Meski panjangnya hanya seribu kaki, momentum bentuk harimau dan macan tutul ini tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan surga sepuluh ribu kaki. Bang! Mata Insebon menjadi dingin. Dalam sekejap, keempat tulang baja itu bergerak dan bergegas menuju luan seperti harimau. Hal yang sama juga terjadi pada bentuk harimau dan macan tutul, dan ia bergerak lebih cepat daripada bentuk Insebon. Luan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menggunakan Immortal Key dan Deep Eyes sekarang. Dia telah kehilangan terlalu banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Melihat sosok harimau dan macan tutul berlari ke arahnya, dia segera mundur. Di saat yang sama, dia menamparkan dan Megalosaurus merah segera muncul di depannya. Mengaum. Raungan naga bergema di langit, dan Megalosaurus merah sepanjang 7000 meter melonjak, langsung menyerang harimau dan macan tutul sepanjang 100 meter. Megalosaurus melingkari tubuh harimau yang jauh lebih kecil darinya. Keempat cakarnya mencengkeram tubuh harimau, dan pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menggigit kepala harimau. Namun, harimau itu mengeluarkan raungan keras dan menggigit tubuh Megalosaurus. Di saat yang sama, kekuatannya meledak. Cakar depannya menyebar ke kedua sisi dan langsung membuat lubang besar di tengah tubuh Megalosaurus. Mengaum. Megalosaurus meratap, dan Luan mengerutkan kening. Teknik surga Megalosaurus jelas berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada seni api naga. Megalosaurus sama sekali tidak bisa menjebak harimau. Mata Luan langsung menjadi dingin. Dalam sekejap, seluruh Megalosaurus merah bersinar lebih terang. Gemuruh. Megalosaurus merah meledak. Api dan aliran udara yang mengerikan langsung meledak di arena. Api dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya menghantam tembok tinggi di sekitar arena, dan bahkan ada api yang menyapu penonton. Melihat ini, Changlong mengangkat tangannya. Dalam sekejap, penghalang transparan muncul di bawah penonton, menghalangi semua kekuatan. Nyala api dilepaskan ke arena, dan harimau itu mengeluarkan raungan marah dan menyakitkan. Akhirnya saat ledakan berakhir, semua orang langsung melihat pemandangan di arena. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Api yang tak terhitung jumlahnya menyala di tanah, seolah seluruh arena telah berubah menjadi lautan api. Retakan besar juga muncul pada bentuk harimau dan macan tutul insbon, dan cahayanya menjadi lebih lemah. Yang lebih mengejutkan lagi, wujud harimau dan macan tutul tersebut dibakar di banyak tempat. Area yang terbakar gelap dan pemandangannya mengerikan. Master surgawi tingkat delapan di ruangan itu mengerutkan kening. Nyala api itu terlalu aneh. Mereka telah melihat keseluruhan prosesnya dengan jelas. Meski dampak ledakannya sangat besar, namun tidak cukup menimbulkan kerusakan serius pada harimau dan macan tutul. Sebaliknya, nyala api itu sangat mengerikan. Jika insbon tidak memadamkan apinya tepat waktu, seluruh tubuh harimau dan macan tutul akan terbakar. Terutama api yang ada di tanah. Tanah itu dibangun oleh guru surgawi tingkat delapan, tetapi nyala api membakar lubang di dalamnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Insbon sangat marah, dan kedua telapak tangannya terbanting. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi wujud harimau dan macan tutul di sekitarnya bergegas keluar dalam sekejap, bergegas menuju Luan di kejauhan. Jelas sekali, insbon dapat mengendalikan wujud harimau dan macan tutul dari jarak jauh, namun kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Melihat harimau itu berlari ke arahnya, Luan hanya bisa segera mundur dan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Alis Luan terkatup rapat. Hingga saat ini, pertarungan ini telah membuatnya sangat sadar akan kekurangannya sendiri. Teknik surgawi atribut api yang dia kuasai terlalu sedikit. Setelah tidak bisa menggunakan Deep Eyes dan Ki Abadi, kemampuannya terlalu sedikit. Matanya menjadi dingin. Menghadapi harimau yang mengejarnya tanpa henti, dia siap mencoba. Dia tiba-tiba berbalik sambil terbang mundur. Telapak tangan kanannya terulur sedangkan tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan kanannya. Matanya menjadi dingin, dan dalam sekejap, cahaya hitam berkumpul di depan tangannya. Dalam sekejap, cahaya hitam itu menjadi berukuran seratus kaki. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bagaimana itu bisa menjadi cahaya hitam? Teknik khusus. Mengaum. Harimau itu meraung lagi dan berlari menuju cahaya hitam dengan seluruh kekuatannya. Mata Insbon tertuju padanya. Tidak peduli harimau jenis apa itu, ia akan langsung menerobosnya. Bang. Di hadapan ribuan penonton, harimau itu menabrak cahaya hitam. Namun, semua orang menemukan bahwa cahaya hitam ini bukanlah cahaya sungguhan, melainkan zat khusus. Setelah harimau itu menyerbu masuk, ia berhenti dalam sekejap. Tubuh besarnya tiba-tiba berhenti di udara. Dari pergerakan hingga keheningan, hanya butuh beberapa saat. Adegan ini secara langsung membuat banyak penonton berdiri. Tak hanya penonton, bahkan banyak orang yang berada di ruangan itu langsung berdiri menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Tidak peduli seberapa kuatluan, mereka tidak akan melakukan ini. Tetapi ketika ada kekuatan yang tidak dapat mereka pahami, mereka benar-benar tidak bisa duduk diam. Incebone juga kaget. Dia buru-buru ingin harimau di udara itu bergegas maju atau mundur, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa hubungan antara dia dan harimau itu terputus sama sekali. Di sisi lain, wajah Luan menjadi pucat dan alisnya mengerenyit. Darah di dadanya melonjak. Sebelum dia tidak tahan lagi, dia dengan paksa membagi ruang dan segera melepaskannya. Gemuruh. Tanpa peringatan apapun, kekuatan ledakan yang sangat besar meledak. Bentuk harimau dan macan tutul menghilang dalam sekejap, dan energi yang terkandung di dalamnya meledak dengan hebat ke segala arah. Luan dan Incebone langsung mundur, tapi Luan sudah bersiap dan membentuk pertahanan di depannya. Pertahanan Incebone sangat kuat, jadi dia tidak akan terluka para akibat ledakan ini. Bang. Luan mendarat dengan mantap di tanah dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan nafasnya. Dia melihat ke depan, cahaya hitam tadi tidak lain adalah kekuatan ruang. Itu adalah kekuatan ruang murni yang dia pelajari di klan bintang menyebar. Menyembuhkan Yue Rong bukannya tanpa manfaat. Hal ini memungkinkan dia untuk mengendalikan kekuatan spasial hingga tingkat yang sangat baik, dan juga memungkinkan dia untuk memperkuat kendalinya atas kekuatan spasial. Dia hanya menggunakan kekuatan ruang untuk secara paksa membuat ruang dalam keadaan statis, dan kemudian secara acak membelah dan mengganggu struktur ruang, mencabik-cabik bentuk harimau dan macan tutul sepenuhnya. Namun bentuk harimau dan macan tutulnya sangat keras. Jika dia tidak terluka para oleh seni api naga sebelumnya, bahkan kekuatan luar angkasa pun tidak akan berguna. Namun, setelah secara paksa menggunakan kekuatan ruang, konsumsi Luan jauh lebih besar daripada teknik surga kelas 7. Luan telah menghabiskan banyak energi dari pertempuran sejauh ini, dan tidak banyak waktu tersisa di alam Dewa Iblis. Dia tidak ingin terus seperti ini. Dia ingin mendapatkan pengalaman, tapi dia pasti tidak bisa terlibat dalam bahaya. Dalam pertarungan hidup atau mati, salah satu pihak harus mati. Dia pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi padanya. Di kejauhan, Insbon memandang Luan dengan tatapan berat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, kamu adalah lawan terkuat yang pernah kutemui sejauh ini. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa hanya satu orang yang bisa hidup dalam pertarungan hidup atau mati ini, aku benar-benar tidak akan membunuhmu. Luan tidak bergerak, sepasang mata merahnya terlihat sangat tenang di arena gelap. Ini pertama kalinya aku menggunakan teknik rahasiaku sepenuhnya. Di hell arena yang tenang, suara Insbon terdengar jelas. Dia mengucapkan kata demi kata, jika kamu bisa menghancurkannya, hidupku adalah milikmu. Luan sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Insbon di kejauhan. Insbon berdiri dengan tenang di tempat yang sama, tetapi keempat tulang baja di tubuhnya mulai bergerak. Kedua kaki bajanya berjalan ke depan. Dalam sekejap, ribuan penonton menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Di depan Insbon, seorang manusia baja yang seluruhnya terbuat dari logam keluar dari tubuh Insbon. 1324. Itu benar, perpisahan. Dari tubuh Insbon, seorang pria baja sungguhan keluar. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini, termasuk orang-orang yang ada di ruangan itu. Ini adalah pertama kalinya Insbon menunjukkan kemampuan ini. Dilihat dari ekspresi Insbon yang sedikit menyakitkan, kemampuan ini juga memiliki tingkat kerusakan tertentu padanya. Namun, semua ini belum berakhir. Setelah manusia emas pertama keluar, tubuh Insbon bersinar lagi dan manusia emas kedua keluar. Lalu yang ketiga. Yang keempat. Sebanyak empat pria emas berdiri di depan Insbon. Ketika keempat manusia emas keluar, seluruh arena neraka menjadi sunyi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Segala sesuatu yang terjadi di depan mereka benar-benar di luar imajinasi mereka. Empat manusia emas, roda nasib macam apa ini? Melihat keempat manusia emas di depan Insbon, mata Luan menjadi serius. Roda nasib semacam ini membuatnya mustahil untuk berspekulasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Setelah keempat manusia emas keluar, Insbon jelas terengah-engah dan keringat muncul di wajahnya. Namun, melihat keempat pria emas di depannya, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Dia sudah menggunakan semua kartu asnya. Tidak mungkin dia kalah. Untuk bisa mati di tangan teknik rahasiaku, hidupmu tidak sia-sia. Insbon menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri dua ratus kaki jauhnya dan memandang keempat manusia emas dengan tenang. Insbon tersenyum dan langsung menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Segera, tubuh keempat pria emas itu bergetar dan segera melesat ke arah Luan. Namun, yang mengejutkan Luan, keempat manusia emas tidak mendatanginya. Sebaliknya, mereka pergi ke sisinya. Luan berdiri diam dan melihat dua pria emas di depannya lewat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kempat manusia emas tiba-tiba berhenti dan muncul di empat sudut, mengelilingi Luan sepenuhnya. Kempat manusia emas mengelilinginya dalam sebuah kotak. Masing-masing sisi panjangnya hanya sepuluh kaki, yang terlalu pendek untuk guru surgawi tingkat tujuh. Namun, keempat manusia emas tidak terburu-buru menyerang. Luan juga tidak mengambil tindakan pertama. Pada saat ini, keempat tangan manusia emas tiba-tiba bersinar dan sebuah pilar logam muncul di depan masing-masing manusia emas. Kempat pilar logam dengan cepat naik ke ketinggian sepuluh kaki sebelum berhenti, menyebabkan Luan sedikit mengernyit. Saat berikutnya, seberkas cahaya gelap muncul. Pilar-pilar logam itu dihubungkan satu sama lain dan menutupi bagian atasnya. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan tersegel. Pesona. Itu sebenarnya adalah penghalang. Penghalang yang dibentuk oleh empat pilar logam tampak sangat kecil di arena neraka yang besar. Di bawah pengawasan penonton, keempat manusia emas di luar berjalan masuk melalui pesona dan mengepung Luan dari empat arah. Luan masih tidak bergerak. Pada saat ini, sosok Insebon terbang keluar dari penghalang. Dia memandang Luan dan berkata, percayalah, penghalang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Luan memandang Insebon dan tidak berkata apa-apa. Jika kamu ingin keluar dari penghalang, kamu harus mengalahkan mereka berempat. Senyuman di wajah lemah Inse terlihat jelas saat dia berkata, semoga berhasil. Setelah mengatakan itu, di hadapan ribuan penonton, keempat manusia emas langsung bergegas maju dan menuju ke arah Luan. Gerakan dan kecepatan keempat pria emas itu masing-masing tidak kalah dengan Insebon. Mereka juga memiliki kemampuan bertarung yang sama dengan Insebon. Faktanya, roda nasib Insebon dapat menciptakan manusia emas seperti dia dan penghalang ini adalah metode rahasianya. Setiap manusia emas yang ia ciptakan terpisah dari dirinya sendiri, yang berarti mereka memiliki memori otot dan semua kemampuan beradaptasi. Keempat manusia emas adalah empat dari dirinya. Dengan kata lain, kekuatannya meningkat empat kali lipat. Namun, metode rahasia ini juga menghabiskan banyak daya. Itu bisa secara langsung menghilangkan semua roda takdir Insebon miliknya. Inilah mengapa Insebon mengatakan bahwa selama dia memecahkan penghalang ini, dia bisa membunuhnya. Keempat manusia emas bergegas mendekat. Luan mengepalkan belati di tangannya. Matanya menjadi lebih dingin dan dia langsung merespon. Faktanya, dia ingin menggunakan Scorching Sun 9 Suns untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak diperlukan. Meskipun ada empat ria emas, selama itu adalah pertarungan jarak dekat, Luan memiliki keyakinan mutlak. Lalu bagaimana jika ada empat manusia emas? Suara mendesing. Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju dan bergegas ke depan kedua pria emas itu. Setelah menghindari pukulan dan tendangan pria emas, Luan dihadapkan pada musuh yang hanya tinggal tulang. Di mata Luan, ada kekurangan di mana-mana. Ada terlalu banyak kekurangan, begitu banyak sehingga Luan harus berpikir keras mana yang akan digunakan. Belati Luan menusuk tulang rusuk manusia emas, tetapi dia menemukan bahwa hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakangnya sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Saat ini, dua manusia emas lainnya telah datang di belakangnya. Luan bahkan tidak melihat ke belakang. Dia langsung mengangkat kakinya dan menginjak gerakan pihak lain yang sedang naik daun. Dia melompat mundur dan membungkukkan badannya untuk melewati serangan manusia emas. Dia menerobos pengepungan keempat manusia emas dan berada di belakang mereka berdua. Saat dia menerobos, kedua belati di tangannya meluncur tepat di sepanjang tulang rusuk samping hingga ke tulang punggung kedua manusia emas. Dia menikamnya dengan keras lalu melepaskannya dalam sekejap. Kedua manusia emas yang ingin berbalik untuk menangkap Luan berhenti dalam sekejap. Sendi antara tulang punggung kedua manusia emas itu benar-benar tertancap oleh belati dan mereka kehilangan kemampuan untuk berbalik. Jika ingin berbalik, mereka harus menggunakan kaki untuk mengubah arah. Kedua manusia emas itu segera ingin mencabut belati di punggung mereka, tapi bagaimana Luan bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah? Pak! Dua manusia emas lainnya menyerang. Setelah Luan menghindar, dia menggunakan momentum itu untuk meraih telapak tangan manusia emas. Kekuatan di lengannya meletus saat dia dengan paksa menusuk jari baja manusia emas ke arah manusia emas yang dibatasi. Bang! Telapak tangannya menembus tulang rusuk manusia emas. Ujung jari tengahnya tertancap di tulang belakang dan menghalangi belati. Manusia emas buru-buru mencoba menarik tangannya, tetapi ketika dia menariknya, dia malah menarik manusia emas lainnya. Segera, keduanya kehilangan keseimbangan. Luan, yang baru saja menyelesaikan tindakannya, mencondongkan tubuh ke depan dan terjatuh. Di saat yang sama, dia membalikan badan dan mengulurkan tangan serta mengangkat kaki kanannya. Dia menghindari serangan di belakangnya dan meraih telapak tangan pihak lain. Dia juga menendang sendi pinggul pihak lain. Manusia emas keempat menendang punggung Luan dengan ganas. Kali ini, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kirinya untuk memblokir tendangan tersebut dan meraih lagi pergelangan kaki manusia emas keempat. Kekuatan fisik Luan meletus. Saat berada di udara, dia menabrak dua manusia emas lainnya yang berusaha melepaskan diri dari kendalis satu sama lain. Dalam sekejap, Luan dan keempat manusia emas pingsan. Ketiga manusia emas yang bisa bergerak segera mengayunkan tinjunya ke arah Luan. Bagaimanapun, mereka tidak merasakan sakit. Sekalipun lengan mereka ditekuk hingga batasnya, mereka tidak akan berhenti bergerak. Namun, seperti yang Luan pikirkan, ada terlalu banyak kekurangan dalam hal ini. Dengan mengekspos tulang-tulangnya, mereka memberikan lawan mereka peluang tak terbatas. Mereka terlihat panik, Luan tidak panik sama sekali. Semuanya ada dalam perhitungan dan persepsinya. Tubuhnya bersandar ke belakang, namun tangannya tidak melepaskan tangan dan kaki kedua manusia emas itu. Kekuatan luar biasa dari lengannya bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia emas. Apalagi setelah beban Luan menghantam sendi lawan, tenaganya langsung lemas. Satu tangan dan satu kaki dimasukkan dengan paksa oleh Luan. Sendi tulang belikat dan tulang selangkap ria emas, serta sendi sakroiliaka, sulit dilepaskan. Bahkan lebih sulit lagi untuk melepaskan diri dari ikatan semacam ini. Kedua manusia emas itu harus tidak bergerak sebelum mereka bisa dihabisi sedikit demi sedikit. Namun, reaksi pertarungan naluriah manusia emas ini datang dari Innsbon. Innsbon tidak memiliki mentalitas yang baik untuk tidak bergerak pada saat seperti itu. Kedua manusia emas itu bergerak-gerak, tidak mampu menarik tangan dan kaki mereka keluar. Pada titik ini, keempat manusia emas dirangkai secara berurutan. Namun, bukan tidak mungkin mereka bisa membebaskan diri. Namun, Luan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Jika mereka berempat, tidak realistis bagi mereka untuk saling menjerat dan tidak membebaskan diri. Namun, jika ada empat manusia emas, itu tidak akan sulit. Lagi pula, tulang mereka terlihat, dan ada terlalu banyak tempat di mana mereka bisa tersangkut. Tidak sulit bagi Luan menggunakan sudut rotasi sendi untuk membatasinya. Luan sekali lagi bergegas ke depan keempat manusia emas yang baru saja berjuang untuk berdiri dari tanah. Kempat manusia emas ingin melepaskan diri satu sama lain dan menyerang Luan. keempatnya berada dalam situasi berbeda dan tidak bisa bersatu. Di mata Luan, itu benar-benar pasir yang berserakan. Setelah hanya tiga nafas, Luan keluar dari pertempuran. Pada saat itu, pertarungan benar-benar hening karena keempat manusia emas telah kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Kempat anggota badan dan persendian manusia emas tertancap pada sudut yang sangat rumit. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan luar untuk membebaskan diri. Tidak mungkin mereka bisa membebaskan diri sendiri. Kempat manusia emas jatuh ke tanah dan saling menahan. Tanpa pengaruh apapun, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Detak jantung mereka hampir berhenti saat mereka menyaksikan adegan ini dengan tenang. Hal yang sama juga terjadi pada Ince Bon. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik mistiknya akan ditempatkan sedemikian konyol seperti mainan. Pada saat ini, Luan dalam pesona menoleh untuk melihat Ince Bon dan berjalan keluar dari pesona selangkah demi selangkah. Inci Bon tercengang. Pesona itu bisa bertahan sekitar 15 menit. Dia harus memulihkan roda takdirnya sebanyak mungkin selama ini dan memikirkan cara untuk menghadapi lawannya. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Namun, adegan putus asa muncul. Luan melangkah keluar dari pesona itu seolah-olah pesona itu tidak ada sama sekali. 1325 Luan melangkah keluar dari pesona, tubuhnya berjalan keluar dari tepi kegelapan seolah-olah dia tidak menemui perlawanan apapun. Luan keluar dari pesona begitu saja, lalu berhenti, sepasang mata merahnya dengan tenang menatap Ince Bon yang berada 20 kaki di depannya. Arena neraka menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap Luan. Saat itulah kepanikan dan ketakutan yang mendalam akhirnya muncul di wajah Ince Bon. Kamu kalah. Luan membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, aku hanya akan memberimu 10 tarikan napas waktu untuk bunuh diri. Setelah 10 tarikan napas, aku akan mengambil tindakan. Kata-kata Luan jelas, dan seluruh arena neraka menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan adegan ini. Pertarungan hidup dan mati berakhir dengan hidup dan mati. Inilah aturannya di sini. Ince Bon telah selesai. Ini benar-benar sudah berakhir. Wajah Ince Bon jelek, hatinya sangat tidak rela saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, kondisinya saat ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai anak panah di akhir penerbangannya. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Selain itu, aura kematian lawannya yang mengerikan menghancurkan kepercayaan dirinya. Bagaimana dia bisa bertarung dengan lawannya? Satu tarikan napas. Dua tarikan napas. Enam napas. Tujuh napas. Ince Bon tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ketika waktu mencapai nafas ke sembilan, Ince Bon tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Saya bersedia bergabung dengan Sekte Yin Yang. Luan tertegun dan segera mengerutkan kening. Bukan hanya dia, tapi seluruh penonton juga sama saat mereka memandang Ince Bon dengan linglung. Namun, teriakan Ince Bon masih berpengaruh. Sebuah suara langsung muncul dan mengumumumkan, Luan memenangkan pertempuran ini. Ince Bon dikalahkan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Tidak ada yang bersorak sama sekali. Mungkinkah Ince Bon tidak harus mati? Sekte Yin Yang. Apa itu Sekte Yin Yang? Di dalam kamar, tubuh putri Yan Yi gemetar saat mendengar kata Sekte Yin Yang. Dia tahu apa yang diwakili oleh ketiga kata ini, dan jelas bahwa Changlong juga memahaminya dengan jelas. Sekte Yin Yang adalah salah satu dari 15 Sekte dan 16 klan di atas empat kerajaan besar. Dia tidak menyangka bahwa Ince Bon akan disukai oleh Sekte Yin Yang. Ini bisa dikatakan sebagai peluang besar. Dengan pengembangan fondasi Sekte, ditambah dengan Ince Bon yang masih sangat muda, pencapaiannya di masa depan mungkin akan lebih tinggi. Saat hasilnya diumumkan, tidak ada yang berani menolak. Ini adalah jurang neraka, tempat kekuatan berkuasa. Siapa yang berani mengatakan, tidak, pada Hell Arena. Adapun Luan, dia tidak akan terlalu memikirkan hasil ini. Dia di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Dia tidak memiliki permusuhan dengan lawannya dan tidak pernah berpikir untuk mengambil nyawa lawannya. Sepasang mata merah menghilang. Saat Luan berbalik untuk pergi, Ince Bon tiba-tiba berbicara. Siapa namamu? Ince Bon mengertakan gigi dan bertanya. Luan terkejut. Dia melirik ke arah Ince Bon tetapi tidak mengatakan apapun. Melihat kemunculan Luan, Ince Bon mengepalkan tinjunya lebih erat lagi dan berkata, aku pasti akan menemukanmu lagi di masa depan dan mengalahkanmu. Luan masih tanpa ekspresi saat mendengar ini. Matanya menatap Ince Bon dengan tenang, jernih dan dalam. Setelah itu, Luan berhenti mendengarkan. Dia berbalik dan melompat dari tembok tinggi, menghilang dari arena neraka. Melihat Luan pergi, tidak ada penonton yang bergerak. Mereka duduk di kursi masing-masing, seolah-olah sedang mengenang pertempuran tadi, dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Jika mereka terjebak dalam penghalang, apa yang dapat mereka lakukan dalam situasi seperti ini? Gunakan teknik surga untuk melawan. Kempat pria emas itu sama sekali tidak peduli dengan serangan teknik surga. Kekerasan tubuh mereka bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan teknik surga. Tidak. Penghalang mereka bahkan tidak bisa bertahan. Ketika empat tulang baja muncul, ketika wujud harimau dan macan tutul muncul, mereka mungkin akan kalah. Di dalam ruangan, termasuk Changlong dan kedua penjaga, wajah semua orang sangat serius. Jelas sekali bahwa bakat dan kekuatan Lin Xiaoliu ini jauh melebihi imajinasi mereka. Tantangan guru surgawi tingkat tujuh bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, Putri Yan Yi tertawa terbahak-bahak. Tawa indah terdengar dalam suasana sunyi. Senang mendengarnya dan penuh dengan kebahagiaan. Semua orang di ruangan itu terkejut. Baru pada saat itulah Changlong ingat bahwa Sang Putri harus mengetahui Lin Xiaoliu ini. Ia segera berkata, bakat orang ini bahkan lebih tinggi daripada In Sebon. In Sebon bahkan bisa memasuki Sekte Yin Yang. Jika Sang Putri bisa menyerap orang ini ke dalam Kerajaan Awan Selatan, ia pasti akan menjadi Jenderal Macan di masa depan. Tidak. Sebelum Changlong menyelesaikan kata-katanya, Putri Yan Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki kemampuan ini. Saya juga tidak percaya ada orang yang memiliki kemampuan untuk membuatnya bergantung pada mereka. Changlong tercengang saat mendengar ini. Dengan wajah kosong, dia menoleh untuk melihat kedua penjaga itu. Namun kedua penjaga itu juga mengangguk. Memang benar, temperamen anak ini lebih keras kepala daripada banteng. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibujuk oleh manusia. Putri Yan Yi bahkan menyebutkan pengorbanan rasa spiritual, namun anak ini masih tidak setuju. Mereka tidak tahu apa lagi yang bisa menarik perhatian anak ini. Pemimpin Chang. Putri Yan Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Changlong sambil tersenyum, saya juga ingin berpartisipasi di arena neraka ini. Apa, orang-orang yang ada di ruangan itu kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Putri Yan Yi dengan heran. Tidak, Putri, ini bukan lelucon. Seorang penjaga dengan cepat berkata, ada orang-orang yang putus asa di sini. Mereka tidak tahu seberapa parah serangan mereka. Putri, dengan tubuh bangsawan Anda, bagaimana Anda bisa bertarung dengan mereka? Ya. Penjaga yang lain segera berkata, jika terjadi sesuatu pada Putri, kita berdua pasti akan dikuburkan bersama Putri. Changlong juga mengikutinya dengan senyum masam dan berkata, Putri, Anda tidak boleh berpartisipasi. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, saya tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Melihat penampilan ketiga orang yang gugup, Putri Yan Yi tersenyum dan berkata kepada kedua penjaga, yakinlah, saya hanya ingin bertarung dengan Lin Xiaoliu. Saya tidak akan bertarung dengan orang lain. Apakah menurut Anda dia akan kejam? Untuk saya. Ini, kedua penjaga itu ragu-ragu. Memang benar nyawa sang Putri diselamatkan oleh anak ini, tapi bagaimana jika otak pihak lain menjadi gila. Hal semacam ini lebih baik aman daripada menyesal. Putri, penjaga itu mencoba membujuk lagi, namun langsung diinterupsi oleh sang Putri. Lupakan saja, aku tahu kamu malu. Putri Yan Yi berkata, saya secara pribadi akan berbicara dengan Pastor Kaisar, sehingga Anda tidak dapat disalahkan. Dengan itu, Putri Yan Yi menoleh ke arah Chang Long dan berkata, pemimpin Chang, tolong atur pertarunganku dengannya. Juga, jangan biarkan dia mengetahui identitasku, kalau tidak dia tidak akan berpartisipasi. Jika dia tidak bertengkar denganku, aku tidak akan melepaskanmu. Mendengar ancaman Putri Yan Yi, Chang Long hanya bisa tersenyum canggung dan berkata sambil mengangguk, baiklah, selama Kaisar Sautren Cloud menyetujuinya, tentu saja aku akan mengaturnya untuk Putri. Putri Yan Yi tersenyum, suasana hatinya sangat baik. Dia berdiri dan berkata kepada kedua penjaga itu, ayo pergi. Paman, kamu harus mengajariku lebih banyak dalam beberapa hari ini. Aku tidak ingin kalah terlalu parah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Utara, Pulau Abadi. Luan tidak tinggal lama di jurang neraka, malah langsung kembali ke sini. Setelah duduk bersila selama sekitar satu jam, roda nasibnya telah pulih dengan pesat. Namun tubuhnya masih lemah dan belum bisa pulih. Membuka matanya, dia menghela nafas ringan dan berdiri. Menatap Yao di sampingnya. Apakah kamu merasa lebih baik? Yao bertanya. N, Luan mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia masih bercerita tentang teknik abadinya. Saya tidak dapat menggunakan es dalam dan energi abadi di jurang neraka. Saya tidak memiliki banyak energi difraksi bintang di tubuh saya, dan konsumsinya adalah terlalu hebat. Aku hanya bisa mengandalkan api suci sembilan surga dan kekuatan tulang naga. Namun, api suci sembilan surga yang saya pegang terlalu sedikit. Saya ingin meminta Liu Yi untuk mencoba dan melihat apakah dia dapat membantu saya membeli seni surga tingkat tujuh. Yao dengan ringan mengangguk. Masalah ini menyangkut keselamatan Luan, jadi dia tentu saja harus berhati-hati. Dia berkata, Baiklah, saya akan membantu Anda menemukan kakak perempuan Liu Yi. Ketika saya kembali ke Semoku, saya juga akan bertanya kepada ayah saya apakah dia memiliki atribut api seni surga. Setelah mengatakan itu, Yao membuka gerbang dunia abadi dan pergi. Tidak lama kemudian, Yao dan Liu Yi kembali bersama. Yao sudah memberitahu Liu Yi masalahnya. Mereka bertiga duduk bersama, dan Liu Yi bertanya pada Luan, Apakah Anda memiliki persyaratan untuk seni surga? Saya tidak ingin seni surga dengan efek luas, kata Luan setelah merenung sejenak. Seni surga dengan target tunggal atau seni surga tipe kontrol tidak masalah. Jika itu adalah seni surga bertarget tunggal, yang terbaik adalah mengurangi jangkauan kekuatannya. Dengan begitu, akan lebih nyaman digunakan. Liu Yi menganggup dengan serius. Masalah Luan adalah urusannya yang paling penting. Karena Luan telah menyerahkan masalah ini padanya, dia harus melakukan yang terbaik untuk Luan. Kekaisaran Montenegro memiliki lebih banyak hal daripada tiga kerajaan lainnya. Sekarang saya memiliki banyak koneksi di Kekaisaran Montenegro, apakah itu sesuatu yang dapat melihat cahaya atau tidak, saya akan membantu Anda mencari tahu. Liu Yi berkata dengan serius, seni surga dengan atribut api sangat populer. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan informasi tentangnya. Beri saya waktu beberapa hari, dan saya akan memberi Anda jawabannya. Baiklah. 1326. Tiga hari kemudian, Luan mendaftar ke Hell Arena sekali lagi. Kali ini, pertarungan akan digelar hari ini. Pertempuran masih terjadi pada siang hari. Luan tiba di jantung neraka satu jam sebelumnya untuk berkeliling. Tentu saja, dia tidak benar-benar berkeliaran. Sebaliknya, dia mencari informasi tentang teknik surga tingkat tujuh. Kenyataan membuktikan bahwa memang ada lebih banyak teknik surga dengan atribut api di antara delapan atribut. Luan juga menemukan banyak teknik surga atribut api tingkat enam untuk dijual. Namun, perbedaan kekuatan antara teknik surga level enam dan level tujuh terlalu besar. Bahkan jika dia mempelajari lebih banyak teknik surga tingkat enam, itu akan sia-sia. Selain itu, terdapat standar yang jelas untuk pembagian teknik surga. Tingkat satu hingga tiga adalah tingkat rendah, tingkat empat hingga enam adalah tingkat menengah, tingkat tujuh adalah tingkat tinggi, tingkat delapan adalah terhormat, dan tingkat sembilan adalah yang tertinggi. Meski hanya ada perbedaan satu level antara level enam dan level tujuh, perbedaannya tidak kecil. Luan mencari di beberapa toko dan menemukan beberapa teknik surga dengan atribut api. Namun, teknik surga atribut api yang paling umum di pasaran adalah teknik surga dengan efek area dan ledakan. Ini tidak berguna bagi Luan. Setelah mencari beberapa saat, tibalah waktunya. Luan menyerah dan berjalan menuju jantung neraka. Luan masih memakai topengnya. Dia terbang langsung ke tribun penonton dari pintu masuk. Yang mengejutkannya adalah tidak ada master surga tingkat enam yang bertarung di arena. Sebaliknya, lebih banyak orang berkumpul di tribun penonton. Jika sebelumnya ada ribuan orang, kali ini mungkin ada sepuluh ribu. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah penguasa surga di bawah level enam. Tidak banyak master surga tingkat enam dan tujuh. Mungkinkah orang-orang ini sedang menunggu pertempuran di siang hari? Luan dikenali saat dia muncul. Pakaian hitam dan topeng hitamnya terlalu mudah dikenali. Tak lama kemudian, penonton bersorak. Sorakannya seperti tsunami. Setelah beberapa napas, seseorang terbang ke sisi Luan. Pahlawan Lin, pihak lain memandang Luan. Karena dia tidak yakin dengan usianya, dia memanggilnya seperti itu. Tidak ada orang lain yang bertarung sebelum kamu. Jika kamu mau, pertarungan bisa dimulai kapan saja. Luan tercengang saat mendengar ini, tapi dia masih mengangguk. Semakin cepat pertempuran berakhir, semakin cepat dia dapat terus mencari informasi tentang teknik surga tingkat tujuh. Setelah mendapat jawaban Luan, Ria itu langsung terbang menjauh. Segera, suara gemuruh bergema di seluruh arena neraka. Pertarungan fokus hari ini adalah antara Lin Xiao Liu dan Yun Yi. Yun Yi, Yun Yi. Luan terkejut. Meskipun dia tidak begitu mengerti bahasanya, dia tetap merasa nama ini agak puitis. Setidaknya jarang terdengar di arena seperti ini. Dia berdiri dan melompat turun dari tembok tinggi seperti sebelumnya, mendarat dengan kokoh di lapangan. Penonton gempar, Luan melihat ke depan, menunggu lawannya muncul. Dia tidak perlu menunggu lama. Segera, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di kaki tembok tinggi dengan cara yang sama seperti dia. Mereka saling memandang dari jauh. Keduanya berjarak 18 ribu kaki, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Luan mengukur lawannya. Pakaian lawan ini sama persis dengan miliknya. Dia berpakaian hitam dan memakai topeng hitam. Namun, lawannya bertubuh mungil dan sama sekali tidak terlihat seperti laki-laki. Wanita. Luan mengerutkan kening. Meskipun tidak ada perbedaan antara lawan dalam pertarungan hidup dan mati, tekanan psikologis dari menyakiti seorang wanita jelas jauh lebih besar. Terlebih lagi, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa pernah melihat postur lawannya di suatu tempat sebelumnya. Sedikit mengernyit, dia segera membiarkan dirinya berpikir. Namun, pada saat ini, suara nyaring sekali lagi bergema di arena, meredam semua sorak-sorai dan dengan lantang mengumumkan pertarungan hidup dan mati. Mulai, suara mendesing. Wanita di kejauhan langsung bergegas keluar dan bergegas menuju Luan. Jarak 18 ribu kaki sangat dekat dengan guru surgawi tingkat 7. Mata Luan sedikit menyipit. Dia untuk sementara berhenti berpikir dan bersiap untuk bertarung. Menilai dari kecepatan lawannya, dia memang seorang guru surgawi tingkat 7, dan seharusnya berada di tahap pertengahan tingkat 7. Teknik pergerakan lawannya tidak berat. Sebaliknya, itu sangat ringan. Hampir tidak ada suara saat kakinya menginjak tanah. Saat lawannya berlari ke jarak 15 ribu kaki dari Luan, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan kanannya. Seketika, cahaya dingin muncul. Suara mendesing. Lapisan es yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat di tanah, menyapu Luan dengan kecepatan ekstrim. Guru surgawi dengan atribut es. Luan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan guru surgawi dengan atribut es tingkat 7. Melihat es menyebar dengan cepat ke arah kakinya, Luan segera melompat ke udara. Hua. Es menyapu tempat Luan berdiri dan menyebar langsung ke atas tembok tinggi. Lapisan es yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan suhu dingin menyapu seluruh penonton, menyebabkan mereka menggigil hebat. Bahkan guru surgawi di bawah tingkat 6 tidak dapat menahan suhu dan mundur. Melihat Luan di udara, Yun Yi segera mengangkat tangannya. Dalam sekejap, paku es yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan tembok tinggi dan dengan cepat menyebar ke arah Luan. Masing-masing paku es ini memiliki diameter beberapa kaki dan lebih tebal dari pohon yang mengjulang tinggi. Namun, tidak mungkin paku es ini tidak mampu melukai Luan. Dia dengan cepat berputar di udara dan menghindar. Ketika paku es berhenti menyebar, dia terus mendarat di atas paku es yang besar. Pada saat ini, satu sisi arena besar itu seluruhnya tertutup es. Paku es yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan bersilangan di sisi ini, dan setiap paku es memiliki panjang lebih dari 100 kaki. Luan berdiri di tengah-tengah paku es yang tak terhitung jumlahnya. Rasa dingin tidak berpengaruh padanya saat dia menatap Yun Yi. Semakin dekat dia, semakin akrab perasaan itu. Dia merasa pernah melihat orang ini sebelumnya, dan bahkan mengenalnya. Namun dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Dibandingkan kesulitan mengingat, dia punya metode yang lebih sederhana. Tanya lawan secara pribadi, atau langsung lepas topeng lawan. Memikirkan hal ini, Luan dengan cepat melompat turun dari paku es besar dan menginjak paku es di bawah. Hanya untuk mendengar, ledakan, yang keras, lonjakan es itu langsung patah oleh langkah berat Luan. Lusinan paku es pecah di tengah dan terbang menuju Yun Yi. Yun Yi menghindar dengan kecepatan kilat. Paku es yang panjangnya lebih dari 100 kaki menghantam tanah dan pecah. Pecahan es besar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Setelah menghindar, Yun Yi mengangkat tangannya dan dengan paksa mengendalikan pecahan es dan melemparkannya ke arah Luan yang ada di udara. Luan tidak mundur, tapi bergegas maju dan menghindari semua pecahan es, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Yun Yi. Melihat ini, Yun Yi tercengang. Melihat Luan hendak mendekatinya, dia segera lari. Dia tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Luan, seolah-olah dia bertekad untuk bersaing dengan Luan di teknik surga. Luan tercengang. Tindakan balasan lawan ini tidak terduga, dan itu memang cara terbaik untuk menghadapinya. Namun, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Tempat ini sangat besar dan tidak mudah untuk melarikan diri. Yun Yi yang sedang berlari di depan tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, lapisan es muncul dan bergegas menuju Luan. Lapisan es ini sangat besar dan suhunya jauh lebih tinggi dibandingkan pecahan es sebelumnya. Itu membawa kekuatan penekan dan dengan cepat menyelimuti Luan. Luan segera menghindar, tapi Yun Yi tidak memberinya kesempatan. Dia mengendalikan es untuk menyebar keluar, langsung menyelimuti ruang dalam jarak 300 meter, dan juga berhasil menjebak Luan di dalam. Es terus menyebar menuju lapisan dalam, dan segera tiba di depan Luan, memenjarakan seluruh tubuh Luan. Es dingin menempel di tubuh Luan, menyebabkan Luan tidak bisa bergerak. Tertangkap. Mata Yun Yi jelas terlihat senang. Sangkar es ini adalah taktik yang dia rumuskan. Jika Luan mengejarnya tanpa henti, dia akan menemukan waktu yang tepat untuk menggunakan teknik surga ini. Hanya dia yang tahu teknik surga ini, dan dia pasti bisa membuatnya lengah. Namun, Luan memang membeku, tapi bukan berarti dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Luan mengerutkan kening. Dalam sekejap, sejumlah besar api suci surga ke-9 muncul, langsung menelan es di sekitarnya. Di bawah nyala api yang mengerikan, es di sekitarnya mencair dengan cepat, berubah menjadi genangan besar cairan. Yun Yi jelas tercengang. Es ini bukanlah es biasa. Meskipun itu bukan roda takdir, itu adalah es yang telah diperkuat oleh teknik surga. Bagaimana bisa dicairkan oleh api dalam sekejap? Alasan mengapa Luan berani mengejarnya dengan sembrono adalah karena dia memiliki api suci surga ke-9. Dia mengendalikan api untuk segera membuat jalan di depannya, dan dengan cepat bergegas keluar dari sangkar es di depannya. Melihat Luan mengejarnya lagi, Yun Yi segera berbalik dan lari. Di saat yang sama, bila es yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke arah Luan. Bila es ini sepertinya diperkuat oleh angin, dan kecepatan serta kekuatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Tingkat kepadatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Dia segera menamparkan, dan seketika, Megalosaurus merah meraung, langsung menelan bila es tersebut. Tidak hanya itu, Megalosaurus merah dengan cepat menyusul Yun Yi, dan tubuh besarnya langsung menghadang di depan Yun Yi. Yun Yi kaget. Dia tidak berani bersentuhan dengan api, jadi dia segera mundur untuk menghindarinya. Namun, gerakan ini langsung mengenai tujuan Luan untuk mengejarnya. Luan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Untuk amannya, setelah menghindari serangan lawan, ia segera meninju perut lawan. Di saat yang sama, dia menyuntikkan udara dingin ke tubuh lawan, yang langsung membekukan gerakannya dan membuatnya layu. Kemudian, Luan dengan cepat melepas topeng lawannya. Di area sekitar tempat Megalosaurus merah besar bercokol, Luan gemetar saat melihat wajah lawannya dengan jelas. Dia melebarkan matanya. Putri Yan Yi. 1327. Luan sangat terkejut. Pantas saja dia merasa sosok orang ini familiar namun dia tidak bisa mengingatnya, namun dia benar-benar tidak menyangka kalau itu adalah putri Yan Yi. Bagaimanapun juga, putri Yan Yi bukanlah seorang guru surgawi dalam kesannya, dan dia tidak pernah mencantumkan putri Yan Yi sebagai tersangka. Sekarang kalau dipikir-pikir, yang disebut Yun Yi berarti nanyun Yan Yi, kenapa dia tidak memikirkannya. Luan sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Untungnya, dia tidak menggunakan apinya, jika tidak, jika putri Yan Yi terluka parah atau terbunuh, dia benar-benar tidak dapat menanggung akibatnya. Di antara penonton, di dalam ruangan, guru surgawi tingkat 8 semuanya berdiri ketika mereka melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka tegang. Master surgawi tingkat 7 tidak dapat melihat situasi di dalam megalosaurus merah, tetapi mereka bisa. Setelah melihat Luan berhenti, mereka semua menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah dibebaskan. Sekarang, guru surgawi tingkat 8 ini mau tidak mau ingin mengucapkan kata-kata vulgar. Itu terlalu menakutkan. Perintah putri Yan Yi adalah untuk tidak bergerak, jadi mereka berdiri di sana dan tidak bergerak. Kali ini, setelah Lin Xiaoliu melihat penampilan sang putri, dia seharusnya tidak berani bergerak lagi, bukan? Maka, pemandangan aneh muncul di atas panggung. Megalosaurus merah menghilang dalam sekejap, dan aliran udara besar bergoyang ke segala arah. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Luan dengan cepat mengeluarkan pil dari cincinnya dan menyerahkannya kepada lawannya, membiarkannya meminumnya. Lutut Luan yang mengenai perut bagian bawah putri Yan Yi tidaklah ringan. Untuk membuat lawannya kehilangan kemampuan melawan, Luan menggunakan banyak kekuatan. Putri Yan Yi langsung berlutut di tanah dan tidak bisa berdiri. Luan tidak berani menggunakan kiabadinya untuk membantunya mengatur nafas, dan hanya bisa merasa cemas di sampingnya. Adegan penuh kasih seperti itu belum pernah muncul di Hell Arena sebelumnya. Puluhan ribu penonton tercengang menyaksikan pemandangan ini dengan wajah kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, setelah lebih dari 10 nafas, tubuh putri Yan Yi bergerak sedikit, dan dia mampu berdiri dari tanah. Luan melihat ini dan segera bertanya, Putri Yan Yi, apakah kamu merasa lebih baik? Melihat Luan di depannya, Putri Yan Yi tidak tahu apakah dia harus marah atau bahagia. Rasa sakit di perut bagian bawah membuat air matanya mengalir deras, seolah-olah dia akan menangis kapan saja. Dia dibesarkan di istana dan disayangi sejak dia masih muda. Ditambah dengan kenyataan bahwa hidupnya terlalu singkat, semua orang memperlakukannya dengan baik, termasuk Kaisar. Dia bahkan tidak pernah menegurnya, apalagi menyentuhnya. Dan hari ini, pencapaian dan prestasi luar biasa ini dicapai oleh Luan. Melihat penampilan Putri Yan Yi, Luan juga merasa pusing. Pantas saja dia merasa kemampuan bertarung orang ini sangat buruk. Memang sulit bagi seseorang yang baru mulai berkultivasi selama beberapa bulan untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Luan tahu bahwa Putri Yan Yi baik-baik saja, dia hanya perlu istirahat sebentar, tapi sekarang ada masalah besar dihadapannya. Bagaimana ini akan berakhir? Pertarungan hidup dan mati harus diakhiri dengan hidup dan mati, satu hidup dan satu mati, mungkinkah dia ingin membunuh Putri Yan Yi? Luan menarik napas ringan, dan dengan serius berkata kepada Putri Yan Yi, dengan status putri, bahkan di jurang neraka ini, kamu harus memiliki kekuatan untuk mengakhiri pertempuran hidup dan mati, dan membiarkan kami berdua hidup. Kanan. Mata Putri Yan Yi memerah, dia secara alami memiliki kekuatan ini, dan tidak pernah ingin menyakiti Luan, tetapi sekarang dia terlalu dianiaya, begitu dianiaya sehingga dia tidak ingin mengatakan apapun, tidak ingin melakukan apapun. Petik 2.2 Melihat Putri Yan Yi yang tidak mengucapkan sepatah katapun, alis Luan berkerut, dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, saat hati Luan sedikit terburu nafsu, Putri Yan Yi membuka mulutnya. Aku bisa menghentikan pertarungan ini, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Putri Yan Yi tiba-tiba berkata. Luan terkejut, mengerutkan kening dan bertanya, apa? Melihat kerutan Luan, Putri Yan Yi merasa lebih tidak nyaman, dan berkata, Anda dapat yakin, saya tidak akan memberitahu Anda apapun tentang menantu kaisar, saya hanya ingin Anda membantu saya memberi pelajaran kepada seseorang. Mengajar. Luan terkejut, dan berkata, dengan status sang putri, apakah kamu membutuhkan aku untuk memberi pelajaran kepada seseorang? Anda memiliki banyak penjaga, yang mana yang lebih kuat dari saya? Meski mereka kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Putri Yan Yi berkata, karena status pihak lain sangat mulia, jika mereka melakukan sesuatu, suasana hati akan berubah. Petik 2.2 Meskipun Luan tidak tahu siapa orang itu, tapi dia bisa menebak bahwa itu adalah orang berpengaruh di empat kerajaan, dan kemungkinan besar itu adalah seseorang dari tiga kerajaan lainnya. Dia tidak ingin ikut serta dalam hal semacam ini, bukan hanya karena dia tidak ingin menyinggung perasaan orang, tapi juga karena dia takut seseorang yang berhubungan dengan klan Hachiko akan mengenalinya. Putri, kamu harus mengubah permintaanmu. Luan mengerutkan kening dan berkata, saya orang luar kekaisaran, saya tidak ingin berpartisipasi dalam hal semacam ini. Anda mendengar penolakan Luan, Putri Yan Yi merasa semakin tidak nyaman, dan berkata, kalau begitu, permintaanku adalah agar kamu pergi ke Kekaisaran Awan Selatan untuk menemuiku sebulan sekali. Itu bahkan lebih mustahil. Luan mengerutkan kening dan berkata, yang ini adalah pria yang sudah menikah, jika tidak nyaman, kuharap Putri bisa mengerti. Setelah itu, tanpa menunggu Putri Yan Yi mengatakan apapun, Luan langsung menyela dan melanjutkan, jika Putri terus mengajukan permintaan seperti ini, maka aku lebih baik menyinggung ke Kekaisaran Awan Selatan. Jika Putri ingat bahwa aku menyelamatkan hidupmu, tolong lepaskan yang ini. Petik 2.2 Mata Putri Yan Yi menjadi semakin merah, sepasang matanya yang indah menatap ke arah Luan. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri dari tanah. Luan juga berdiri dan memandang Putri Yan Yi. Oke, aku bisa membatalkan pertarungan hidup dan mati ini, tapi aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Putri Yan Yi berkata dengan sangat serius, jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luan mengerutkan kening dan bertanya, pertanyaan apa? Siapa namamu? Putri Yan Yi mengertakan gigi dan bertanya, sampai sekarang dia tidak tahu siapa nama Luan, jangan bilang Lin Xiaoyu, aku ingin mendengar nama aslimu. Petik 2.2 Luan mendengar ini dan matanya menjadi dingin, tinjunya mengepal. Ada tatapan tegas di matanya, tekat yang tidak akan dia jawab. Begitu dia menyebut namanya, dengan status Putri Yan Yi, dia mungkin benar-benar mengetahui sesuatu, pada saat itu dia akan berada dalam bahaya. Sebelumnya, dia sendirian, jika dia mati maka dia mati, tetapi sekarang dia memiliki dua istri, jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada kecantikan Yao dan Yang? Bagi dirinya sendiri, dan bagi kedua istrinya, dia tidak akan pernah mengambil keputusan yang berisiko. Putri, besiaplah untuk bertarung. Luan sebenarnya sudah tenang, dan berkata dengan lembut, aku akan melawan Putri sampai mati. Putri Yan Yi tercengang, wajah cantiknya penuh keheranan, dia memandang Luan dengan tidak percaya. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak mau memberitahuku namamu. Putri Yan Yi bertanya dengan tidak percaya, bahkan jika kamu menyinggung seluruh kerajaan awan selatan, kamu tidak akan bersedia. Putri, mohon maafkan saya. Luan dengan tenang berkata, saya punya alasan sendiri. Petik 2 Petik 2 Dengan itu, Luan hendak mundur, memberi kesempatan pada Putri Yan Yi untuk menyerang. Tapi saat dia hendak pindah, Putri Yan Yi tiba-tiba membuka mulutnya. Kamu pergi. Air mata Putri Yan Yi akhirnya mengalir, dia memandang Luan dan berteriak, cepat pergi. Luan terkejut, hatinya senang, dia segera melompat tinggi, dan terbang keluar ring. Benar saja, tidak ada yang menghentikannya untuk pergi, di bawah tatapan kaget puluhan ribu penonton, Luan langsung terbang keluar dari ring, dan menghilang ke jantung neraka. Dalam keheningan penonton, Putri Yan Yi pun terbang kembali ke kamarnya. Semua orang segera datang menyambutnya, kedua penjaga itu memandang ke arah sang Putri, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Putri Yan Yi tidak tinggal di jurang neraka, dan langsung pergi bersama bangsanya. Ketika semua orang kembali ke Kekaisaran Awan Selatan, Putri Yan Yi berbalik dan terbang kembali ke istananya. Tapi, saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia berhenti, dan berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Karena ketika dia memikirkannya, dia menemukan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Di hadapan tatapan bingung orang-orang di belakangnya, Putri Yan Yi tiba-tiba berbalik, dan berkata kepada kedua penjaga itu, dia lebih memilih membunuhku, lebih memilih menyinggung seluruh kerajaan Awan Selatan daripada memberitahuku nama aslinya, ini berarti dua poin. Pertama, dia mempunyai musuh, dan musuhnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari seluruh kerajaan Awan Selatan. Kedua, namanya sangat terkenal, bagi orang seperti saya, setelah mengetahui namanya, saya bisa langsung mengetahui identitasnya. Dengan itu, Putri Yan Yi merenung sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, tunggu aku mengganti pakaianku, sebentar lagi, kedua paman akan menemaniku, aku ingin secara pribadi pergi ke sekte gunung berapi untuk tanyakan dengan jelas. 1328 Setengah jam kemudian, di gerbang gunung vulkani. Hubungan antara empat kerajaan besar dan lima belas sekte sederhana saja. Meskipun empat kerajaan besar adalah simbol kekuatan tertinggi di mata orang-orang di delapan benua kuno, hal itu tidak sama di mata lima belas sekte dan enam belas sekte. Setiap tahun, empat kerajaan besar harus menawarkan sejumlah besar uang dan sumber daya kepada lima belas sekte dan enam belas klan. Begitu orang-orang dari lima belas sekte dan enam belas klan memasuki empat kerajaan besar, mereka akan bisa memamerkan kekuatan mereka. Bahkan murid paling biasa pun memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada para pejabat tinggi dan bangsawan. Dengan kata lain, meskipun keberadaan lima belas sekte dan enam belas aliran di empat kerajaan besar setara dengan keberadaan tanah suci di negara biasa, status sebenarnya mereka jauh lebih tinggi. Kaisar dari empat kerajaan besar mungkin memiliki status yang sama dengan tetua dari berbagai sekte, namun di hadapan pemimpin sekte, mereka hanya bisa membungkuk dan bertekuk lutut. Di antara lima belas sekte dan enam belas sekolah, ada total delapan sekte yang berhubungan dengan Kekaisaran Awan Selatan. Di antara mereka, ada empat sekte dan empat sekolah, dan Sekte Gunung Api adalah salah satunya. Namun, hubungan antara Sekte Gunung Api dan Kerajaan Awan Selatan jauh lebih dekat dan lebih baik. Ini bukan karena Kaisar, karena lima tahun yang lalu, hubungan antara Sekte Gunung Api dan Kerajaan Awan Selatan hanyalah hubungan biasa. Alasan sebenarnya adalah Putri Yan Yi. Lima tahun lalu, putra pemimpin Sekte Gunung Api, yaitu Tuan Muda Sekte Gunung Api, Su Wei, langsung jatuh cinta pada Putri Yan Yi saat pertama kali bertemu dengannya. Karena hubungan ini, Sekte Gunung Api dan Kerajaan Awan Selatan menjadi dekat. Sebagai seorang putri suatu negara, status Yan Yi tidak terlalu buruk dibandingkan dengan Su Wei. Mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai pasangan, tetapi karena penyakit Yan Yi, kepala Sekte tidak mengizinkan putranya untuk melakukan kontak lebih dalam dengan Yan Yi, untuk menghindari jatuh semakin dalam. Namun, setelah Putri Yan Yi sembuh dari penyakitnya, Master Sekte tidak lagi memanjakannya. Su Wei selalu pergi ke istana Kekaisaran Southern Cloud untuk bermain bersama Putri Yan Yi. Putri Yan Yi tahu bahwa status pihak lain itu terhormat, jadi dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia juga tidak banyak melakukan kontak fisik dengannya. Empat tahun lalu, meskipun Su Wei masih muda, dia telah resmi menjadi Tuan Muda dari Sekte Gunung Api. Tuan Muda bukan hanya sebuah gelar, tetapi juga simbol kekuasaan dan status. Itu berarti dia benar-benar berhubungan dengan urusan inti Sekte Gunung Vulkanik dan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Dalam pandangan Putri Yan Yi, para tetua biasa dari Sekte Gunung Api tidak mengetahui banyak hal, Su Wei harus mengetahuinya. Jika bahkan Su Wei tidak mengetahuinya, maka Lin Xiaoliu pasti sakit jiwa dan berbohong padanya. Putri Yan Yi membawa dua penjaga ke gerbang Gunung Api. Faktanya, kedua penjaga itu juga merasa sedikit tidak nyaman. Mereka selalu merasa bahwa karena masalah Lin Xiaoliu, mereka datang ke sini lagi dan lagi untuk mengganggu mereka tidaklah baik, tetapi Sang Putri bersikeras untuk datang, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sebaliknya, setelah Su Wei mengetahui bahwa Putri Yan Yi datang berkunjung secara pribadi, dia sangat bahagia. Dia segera keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke halaman rumahnya. Di taman, dua orang berjalan berdampingan. Yang lainnya diusir, ini sesuai dengan keinginan Sang Putri, dan Su Wei tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Adik Yan Yi, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Su Wei sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya adik Yan Yi berinisiatif mencariku. Aku akan mengingat hari ini. Putri Yan Yi tersenyum dan tidak langsung bertanya apapun. Sebaliknya, dia berjalan dengan Su Wei sebentar dan mengobrol sebentar. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah pavilion di atas kolam. Mereka berdua tidak duduk, melainkan berdiri di dekat pavilion dan memandangi ikan di kolam. Su Wei membuka lengannya dan menarik nafas dalam-dalam, lalu menoleh ke Yan Yi dan berkata, jika adik Yan Yi bisa menemaniku seperti ini setiap hari, bahkan jika kamu ingin aku menjadi abadi, aku tidak akan melakukannya. Yan Yi tersenyum dan berkata, sekte adalah kekuatan tertinggi di daratan, tidak ada perbedaan antara mereka dan yang abadi. Tampaknya makhluk abadi juga memiliki saat-saat ketika keinginan mereka tidak terpuaskan. Petik 2.2 Tubuh Su Wei sedikit gemetar saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat putrinya di kolam. Awalnya dia dalam suasana hati yang baik, tapi sekarang wajahnya muram, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat penampilan Su Wei, Yan Yi terkejut. Wajah Su Wei belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Apakah dia baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Yan Yi berpikir sejenak, meskipun dia penasaran dengan hal ini, namun tujuan perjalanan ini bukanlah hal tersebut. Dia harus membuat Su Wei bahagia, sehingga dia bisa memberitahunya jawaban yang ingin dia tanyakan. Namun, saat Yan Yi sedang berpikir, Su Wei membuka mulutnya lagi. Dia memandang Yan Yi dan berkata, Adik perempuan Yan Yi datang kepadaku hari ini, pasti ada sesuatu yang bisa aku bantukan. Yan Yi kaget. Dia memandang Su Wei dengan sedikit ragu. Dia tidak menyangka Su Wei akan mengetahuinya. Adik perempuan Yan Yi, kamu tidak perlu bersikap sopan. Su Wei tersenyum dan berkata, di masa depan, jika adik perempuan Yan Yi ingin mencariku untuk sesuatu, katakan saja. Aku, Su Wei, bukan orang yang pelit. Aku tidak akan marah. Melihat penampilan Su Wei, Yan Yi menghela nafas lega. Dia menganggup dan berpikir sejenak sebelum berkata, Saya ingin bertanya, Apakah ada orang di sekte yang dicari? Diinginkan, Su Wei terkejut. Dia mengira Yan Yi ingin mencarinya untuk sesuatu, tetapi dia tidak menyangka Yan Yi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia juga penasaran dan berkata, Setiap sekte memiliki buronan masing-masing. Ada apa? Perkataan Su Wei tidak salah. Setiap sekte memiliki pengkhianat. Ada juga masyarakat yang melanggar aturan dan ingin menangkapnya. Ada banyak dari orang-orang ini. Cakupan pertanyaan ini terlalu besar. Apakah ada orang penting yang diinginkan oleh sekte ini? Putri Yan Yi bertanya, Apakah orang seperti itu yang harus ditangkap? Tidak mau menyerah. Su Wei mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum berkata, Setidaknya sekte gunung api kita tidak memiliki orang seperti itu. Sedangkan untuk sekte lainnya, saya tidak tahu banyak tentang mereka. Jika benar-benar seseorang yang harus dibunuh, maka mereka harus mengetahui rahasia sekte tersebut atau telah mencuri teknik surga yang paling penting. Berita semacam ini tidak bisa dibocorkan ke sekte lain. Jadi begini, Putri Yan Yi terdiam saat mendengar ini. Su Wei melihat penampilan Yan Yi dan merasa ragu. Dia bertanya, Mengapa kamu menanyakan hal ini? Putri Yan Yi tidak menjawab, tapi terus berpikir. Saat ini, dia memikirkan situasi yang bahkan lebih mustahil dari sebelumnya, tapi dia hanya bisa mencobanya sebagai pilihan terakhir. Dia bertanya, Apakah ada orang yang diinginkan oleh banyak sekte, atau bahkan oleh semua sekte? Apakah orang seperti itu ada? Dicari oleh semua sekte? Su Wei terkejut sesaat, lalu tertawa dan berkata, Adik Yan Yi, kamu terlalu banyak berpikir. Sekte itu independen, mengapa mereka peduli dengan urusan satu sama lain? Paling-paling, akan ada beberapa hubungan antara delapan sekte dari kekaisaran yang sama, tetapi hal seperti itu tidak akan pernah ada, kecuali kata-kata Su Wei tiba-tiba terhenti. Tubuh Yan Yi bergetar, dan dengan cepat bertanya, kecuali apa? Mata Su Wei menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia memandang Yan Yi dengan tatapan bingung, tetapi merasa bahwa segala sesuatunya tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Bagaimana Yan Yi bisa berhubungan dengan orang itu? Kecuali apa? Cepat katakan, desak Yan Yi. Melihat ekspresi cemas Yan Yi, Su Wei ragu-ragu. Dia sangat menyukai Yan Yi, tapi dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan hal seperti ini. Su Wei menarik napas dalam-dalam, memandang Yan Yi dan berkata, adik perempuan Yan Yi, tidak semua hal di dunia ini dapat dipahami. Ada beberapa hal yang bahkan ayahmu tidak mengetahuinya, dan aku tidak bisa memberitahumu. Putri Yan Yi terkejut, dan hatinya terguncang. Benar saja, ada sesuatu yang statusnya tidak dapat dijangkau. Sedikit saja, Yan Yi tampak cemas. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan tangan Su Wei dan berkata, sedikit saja, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun, bahkan ayahku sama sekali tidak akan mengatakan sepatah katapun, oke. Melihat Yan Yi, mentalitas Su Wei agak terguncang. Dia benar-benar berjuang di dalam hatinya untuk waktu yang lama, tetapi di bawah permohonan Yan Yi yang berulang kali, dia akhirnya tidak tahan. Dia menarik napas dalam-dalam tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ketahui. Bahkan aku memenuhi syarat untuk mengetahuinya setelah menjadi tuan muda. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu orang lain, dan juga jangan sebarkan berita ini, jika tidak, kemungkinan besar anda akan menimbulkan bencana yang fatal. Saat itu, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Mendengar nada bermartabat Su Wei, hati Yan Yi terkejut. Bahkan sekte gunung api tidak bisa melindunginya, kekuatan macam apa ini? Su Wei menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkata, faktanya, di atas 15 sekte dan 16 sekolah, ada 8 kekuatan yang kuat. Saya tidak dapat memberitahu anda nama spesifiknya, anda hanya perlu tahu bahwa salah satu dari 8 keluarga ini dapat dengan mudah melenyapkan seluruh 15 sekte dan 16 sekolah. Tubuh Yan Yi bergetar, dia menatap Su Wei dengan tidak percaya, dia tidak percaya apa yang dia katakan. Dengan mudah menghapus 15 sekte dan 16 sekolah. Salah satu dari 8 keluarga. Bagaimana ini mungkin? 15 sekte dan 16 sekolah semuanya memiliki master tingkat 9, kekuatan macam apa yang bisa begitu kuat? Luar biasa bukan? Su Wei memandang Yan Yi yang tertegun, tersenyum pahit dan berkata, ketika saya menjadi tuan muda dan mengetahui masalah ini, saya sama terkejutnya dengan anda, bahkan penuh keraguan. Namun ketika saya benar-benar menyaksikan kekuatan 8 keluarga tersebut, saya tahu bahwa pernyataan ini tidak berlebihan sama sekali. Petik 2 Petik 2 Ekspresi Putri Yan Yi benar-benar tidak bernyawa, matanya menatap kosong ke arah Su Wei. Berita ini terlalu mengejutkannya, jika 15 sekte dan 16 sekolah seperti ini, lalu bagaimana dengan 4 kerajaan besar? Katak di dasar sumur. Bukankah kamu baru saja bertanya apakah ada orang yang diinginkan oleh semua sekte? Su Wei memandang Yan Yi dan berkata dengan suara yang dalam, memang ada orang seperti itu. Faktanya, dia tidak diinginkan oleh kami, tetapi oleh 8 keluarga. 8 keluarga memerintahkan kami untuk juga mencari orang ini. Mengatakan ini, Su Wei menatap mata putri Yan Yi dan berkata, orang ini bernama Lu An. 1329 Lu An. Yan Yi jelas terkejut, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Nama ini sangat asing, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Suasana hatinya berangsur-angsur pulih dari keadaan lesu, hanya untuk melihatnya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Selama proses ini, Su Wei telah mengamati mata dan ekspresi Yan Yi. Kekuatan Yan Yi lebih rendah darinya, dia percaya bahwa dia akan dapat melihat apakah dia berbohong. Dan fakta membuktikan bahwa kebingungan di mata Yan Yi bukanlah sebuah akting, dia memang belum pernah mendengar nama ini. Karena dia tidak memiliki hubungan apapun dengan orang ini, Su Wei merasa lega. Siapa Lu An? Putri Yan Yi bertanya, apa yang terjadi padanya? Apa yang dia lakukan hingga menyinggung 8 kekuatan besar? Aku hanya bisa memberitahumu nama ini, aku tidak bisa memberitahumu apapun lagi. Su Wei berkata dengan serius, nama ini bukan rahasia. Lagi pula, untuk menemukan orang ini, semua orang di sekte sudah mengetahuinya, tetapi hanya anggota inti sekte yang tahu siapa orang ini, tidak terkecuali Anda. Petik 2. Petik 2. Melihat tatapan serius Su Wei, Yan Yi tidak melanjutkan bertanya, tetapi berkata, menemukan orang ini, apakah itu baik untuk sekte ini? Ya. Su Wei menganggup dan berkata, delapan kekuatan akan memberikan hadiah yang besar kepada sekte tersebut, jadi sekte tersebut mencarinya dengan seluruh kekuatannya. Yan Yi mendengar ini, berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku detail orang ini, usia, penampilan, dan sebagainya. Kami memiliki banyak orang di Soteren Cloud, kami memiliki jaringan informasi yang besar, mungkin kami dapat membantu Anda menemukannya. Su Wei tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita bisa melakukan itu, keempat kerajaan pasti sudah diberitahu. Kami harus mencarinya, tapi kami harus melakukannya secara diam-diam, karena kekuatan terkuat dari delapan kekuatan tidak ingin semua orang mencarinya, kami juga tidak berani mempublikasikannya. Yan Yi kaget, dia benar-benar tidak menyangka hubungan di sini akan begitu rumit, sepertinya hubungan antara delapan kekuatan itu tidak sederhana. Berpikir sejenak, Yan Yi berkata, kalau begitu, Soteren Cloud Ku juga memiliki jaringan informasi bawah tanah, sangat tersembunyi, bahkan orang-orang dari tiga kerajaan lainnya tidak mengetahuinya. Saya akan membiarkan mereka mencarinya, dengan cara ini tidak akan menyebar. Jika kebetulan mereka mendapat berita tersebut, bukankah Sekte Gunung Api Anda akan memberikan kontribusi yang besar? Su Wei terkejut, kali ini dia sedikit tergoda. Dia mengerutkan kening sambil menatap kolam, tenggelam dalam pikirannya. Yan Yi tidak mengganggunya, dia hanya melakukan ini untuk membantu Su Wei. Bagaimanapun, Su Wei telah memberitahunya tentang keberadaan delapan kekuatan, jadi dia setidaknya harus membalasnya. Setelah berpikir lama, Su Wei akhirnya menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke Yan Yi, dan berkata dengan suara yang dalam, Aku hanya akan memberitahumu ini, ketika kamu mengirim orang untuk mencarinya, jangan biarkan mereka tahu, kamu harus melakukannya secara diam-diam. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, kita tidak akan bisa melarikan diri. Oke, Yan Yi menganggup dan berkata dengan serius, jangan khawatir. Su Wei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, orang ini lahir pada hari ke-7 bulan ke-6 pada tahun 13624 era kuno ke-8. Dia berusia 18 tahun-tahun ini. Tinggi badannya di atas rata-rata, sosoknya baik-baik saja. Proporsional, dan kepribadiannya tenang. Dia tidak memiliki orang tua. Tepatnya, ibunya sudah meninggal dan ayahnya tidak ada di sisinya. Setelah berpikir sejenak, Su Wei melanjutkan, yang terpenting, dia memiliki atribut es yang unik. Namun, dia akan berusaha menyembunyikan atribut ais miliknya. Apalagi dia mungkin akan kabur ke laut. Dia tidak akan tinggal di delapan benua kuno. Melihat Putri Yan Yi menunduk seolah sedang berpikir, Su Wei tidak bisa melihat mata dan ekspresinya. Jadi, dia bertanya, bagaimana, apakah kamu sudah menghafalnya? Melihat ke bawah, wajah Putri Yan Yi ditutupi oleh rambut panjangnya, tetapi matanya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. 18 tahun. Di atas laut. Tidak ada orang tua. Putri Yan Yi merasakan kulitnya menggigil di balik pakaiannya, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Adik perempuan Yan Yi, melihat Yan Yi yang menundukkan kepalanya, Su Wei bertanya dengan ragu. Yan Yi mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tenang, menganggup dan berkata, saya sudah menghafal semuanya. Jangan khawatir, saya kenal beberapa orang bahkan di atas laut. Selama saya punya berita tentang orang ini, saya akan memberitahu kamu segera. Bagus. Su Wei menganggup, tetapi dia masih khawatir dan berkata, jika Anda benar-benar memiliki berita tentang orang ini, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Jangan lakukan apapun, orang ini sangat berbahaya dan licik. Anda tidak bisa menghadapinya. Oke, Yan Yi menganggup dan berkata, saya tahu. Mengatakan itu, Yan Yi menemani Su Wei beberapa saat sebelum pergi. Ketika dia kembali ke Kekaisaran Awan Selatan, dia segera pergi ke istana dan mengurung diri. Lu An, Lin, Mungkinkah mereka orang yang sama? Jika mereka benar-benar orang yang sama, maka itu akan menjelaskan dengan sempurna mengapa Lu An lebih memilih membunuhnya daripada memberitahukan nama aslinya. Yan Yi tidak sabar untuk menemukan Lin Xiao Liu dan menanyakannya dengan jelas. Dia percaya bahwa di bawah ancamannya, dia punya cara untuk memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia tidak bisa menemukan Lu An, dan apakah Lu An akan pergi ke jurang neraka juga merupakan sebuah pertanyaan. Saat ini, Yan Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Meskipun dia tidak dapat menemukan Lin Xiao Liu, bukan berarti dia tidak dapat menemukan seseorang yang dekat dengan Lin Xiao Liu. Kekaisaran Montenegro, Presiden Kamar Dagang Al-Qaeda. Orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lin Xiao Liu. Lin Xiao Liu bahkan merekomendasikan mereka untuk bertemu guna membantunya mengembangkan bisnisnya. Dengan hubungan yang begitu dekat, orang ini pasti tahu di mana Lin Xiao Liu berada, dan pasti tahu tentang latar belakang Lin Xiao Liu. Memikirkan hal ini, Yan Yi segera keluar dari istana, dan menemukan bawahannya yang paling setia. Bawalah tablet perintahku, dan segera pergi ke kamar Dagang Al-Qaeda ke Kaisaran Montenegro. Beritahu Presiden bahwa aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya, dan tanyakan padanya kapan dia ada waktu luang. Dia harus mengatur pertemuan sesegera mungkin. Bawahannya segera menerima tablet perintah, meninggalkan Yan Yi sendirian di pintu masuk istana. Jika Lin Xiao Liu benar-benar Luan, lalu apa yang harus dia lakukan? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Dalam tiga hari ini, Luan tidak pergi ke Jurang Raka, tetapi tinggal di Pulau Abadi untuk berlatih. Setelah Putri Yan Yi mengetahui keberadaannya, Luan tidak lagi ingin berpartisipasi dalam pertandingan kematian di jantung Raka, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Sedangkan untuk tempat lain di Jurang Raka, Luan harus mempertimbangkan kapan harus mencari lawan untuk dibunuh. Pada hari keempat, Luan yang sedang berlatih di bawah air terjun merasakan formasi teleportasi di padang rumput di atas tebing. Setelah itu, seseorang keluar. Dia secara alami tahu siapa orang itu, dia berhenti berlatih dan terbang ke padang rumput, dan menyapa Liu Yi yang telah menyapa Yao. Suster Yi. Alis Liu Yi berkerut, dia mengangkat alisnya ke arah Luan. Luan tersenyum canggung, dan berkata, Suster Yi. Saat itulah Liu Yi tersenyum. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah guru surgawi tingkat 7. Perbedaan 10 tahun hanyalah setetes air di lautan dan bisa diabaikan. Dia lalu berkata pada Luan. Saya telah menemukan berita tentang teknik surgawi atribut api yang memenuhi permintaan Anda. Luan sangat gembira saat mendengar ini, dan dengan cepat bertanya, teknik surgawi apa? Itu adalah teknik surgawi serangan target tunggal dengan jangkauan yang sangat kecil. Ini adalah serangan terkonsentrasi, itu memenuhi permintaanmu. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan bangga, dan ini kelas 8. Apa? Tubuh Luan bergetar, matanya bersinar karena terkejut, dan bertanya dengan tidak percaya, kelas 8. Itu benar. Wajah Liu Yi dipenuhi dengan senyuman percaya diri, dan berkata, Bagaimana, Tuan Apoteker, apakah Anda puas? Luan menarik nafas dalam-dalam, menganggup dengan berat, dan berkata, puas. Teknik surgawi tingkat 8 dikenal sebagai teknik surgawi, kelas terhormat. Hingga saat ini, semua teknik surgawi yang dikuasai Luan adalah teknik tingkat 7. Meskipun kelas 7 adalah keunggulan absolut di masa lalu, dan telah membantu Luan mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, setelah Luan menjadi guru surgawi tingkat 7, semua guru surgawi lainnya di alam yang sama mengetahui teknik surgawi kelas 7, jadi dia tidak mempunyai banyak keuntungan. Jika dia bisa mempelajari teknik surgawi kelas 8, itu pasti akan menjadi kartu truf yang kuat baginya. Namun, saat Luan sangat gembira, Liu Yi menuangkan seember air dingin padanya, dan berkata, tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Saya hanya mendapat beritanya, saya tidak memberikannya untuk Anda. Bukan semudah itu untuk mendapatkan teknik surgawi kelas 8. Luan menarik nafas dalam-dalam. Memang masih terlalu dini baginya untuk berbahagia, tapi dia segera bertanya, berita apa? Ceritakan padaku. Sebenarnya, ini adalah informasi yang sedang dipersiapkan untuk dijual oleh grup pedagang Naga Azure dari Kerajaan Naga Langit. Liu Yi berkata dengan serius, kelompok pedagang Azure Dragon menemukan lokasi makam guru surgawi kelas 8, dan akan mengadakan lelang untuk menjual informasi ini dalam 7 hari. 1.330 Makam Guru Surgawi Tingkat 8 Luan tertegun dan mau tidak mau bertanya, apakah kamar dagang Azure Dragon yakin bahwa ada teknik surgawi atribut api tingkat 8 di dalamnya? Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, orang ini bukanlah guru surgawi tingkat 8 biasa, tetapi seorang bandit terkenal dari ratusan tahun yang lalu. Dia menyebut dirinya, Bandit Langit. Dikatakan bahwa banyak sekte, besar dan kecil, menderita dan banyak barangnya dicuri. Bandit Langit ini sendiri adalah master surgawi atribut api, jadi sebagian besar koleksinya berhubungan dengan atribut api. Makamnya belum dibuka, dan penemuan makamnya ini telah menimbulkan keributan besar. Banyak orang ingin membeli informasi tentang makam itu. Luan merenung setelah mendengar ini. Jika itu masalahnya, kemungkinan adanya teknik surgawi atribut api tingkat 8 sangatlah tinggi. Namun, karena ini adalah lelang umum, harganya pasti tidak akan murah. Bahkan mungkin sampai batas tertentu tinggi. Anda tidak perlu khawatir tentang barang lelang. Liu Yi berkata, saya memiliki kamar dagang Al-Kait. Bahkan jika saya bangkrut, saya akan membelikan informasinya untuk Anda, tapi... Luan sedikit terkejut dan bertanya, tapi apa? Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan cemberut, tapi kamar dagang Azure Dragon ini sangat jahat. Dalam lelang ini, mereka akan menjual 5 salinan informasi. Dengan kata lain, kemungkinan besar 5 sekte akan memperoleh informasi ini. Kalaupun kita mendapat informasinya, akan sangat sulit untuk merebut kepemilikan makam tersebut dari 4 sekte lainnya. Menjual 5 salinan informasi yang sama, kecuali seseorang cukup kaya untuk membeli kelima salinan tersebut, pasti akan terjadi perselisihan. Mari kita bersiap dulu. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Liu Yi, 7 hari ini, saya akan menyempurnakan lebih banyak pil air Rohmeng. Anda juga harus memeriksa barang-barang yang dapat dipindahkan. Jangan merusak fondasi kamar dagang Al-Kaid. Oke, Liu Yi berkata, saya akan kembali dan bersiap sekarang. Dengan itu, Liu Yi membuka susunan teleportasi dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke Luan dan berkata, aku hampir lupa, ada satu hal lagi. Luan terkejut dan bertanya, ada apa? Putri Yang Yi dari Kerajaan Awan Selatan mengirim seseorang untuk mencariku tiga hari yang lalu. Dia ingin aku menemuinya sesegera mungkin. Liu Yi berkata, namun, saya sangat sibuk beberapa hari ini untuk mencari informasi tentang teknik surga kelas delapan, jadi saya tidak mengganggunya. Terlebih lagi, saya merasa sikap cemasnya mungkin bukanlah hal yang baik. Saya hanya bertemu dengannya sekali. Apa terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Luan mengerutkan kening, dan Yao juga sedikit mengernyit. Luan telah memberitahunya tentang masalah ini, tapi tiba-tiba Putri Yan Yi mencari Luan, yang membuatnya sedikit tidak senang. Dia bisa menerima Luan jika seseorang dari keluarganya ingin bertemu Luan, tapi jika wanita dari luar keluarga ingin bertemu Luan, dia tentu saja tidak akan setuju. Tidak perlu bertemu dengannya. Luan langsung berkata, aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Anggap saja dia tidak pernah ada. Mendengar ini, Liu Yi tersenyum dan berkata, oke. Kemudian, Liu Yi memasuki susunan teleportasi, dan meninggalkan pulau. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tujuh hari kemudian, di pagi hari. Di pulau itu, empat orang berdiri di atas rumput. Mereka adalah Luan, Yao, Si Cantik Yang dan Liu Yi. Ini bukan masalah kecil, terutama karena kemungkinan terjadinya pertempuran sangat besar. Luan tentu saja tidak akan membiarkan Liu Yi mengambil risiko untuknya. Sebaliknya, dia akan pergi sendiri. Yao dan Si Cantik Yang secara alami akan menemaninya, dan Liu Yi pasti akan mengikutinya. Dalam hal pelelangan, tidak ada yang lebih baik dari Liu Yi. Dengan adanya Liu Yi, Luan tidak perlu khawatir tentang pelelangan sama sekali. Dalam tujuh hari, Luan memurnikan total lima pil air Roh Meng tanpa istirahat. Selain itu, Liu Yi menyiapkan banyak pil kelas delapan, teknik dan bahan surga kelas delapan. Asetnya bisa dikatakan cukup kuat. Menggunakan begitu banyak benda untuk menawar barang adalah sesuatu yang belum pernah dialami Luan sebelumnya. Setelah bersiap, untuk memudahkan pergerakan, Luan mengenakan topeng hitam, dan tiga wanita lainnya juga mengenakan kerudung putih. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata, ayo pergi. Liu Yi menganggup dan membuka susunan teleportasi. Mereka berempat berjalan masuk satu demi satu dan menghilang dari pulau. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, kekaisaran Naga Langit, kota Naga Langit. Susunan teleportasi di tanah seratus mil di luar kota menyala, dan mereka berempat berjalan keluar satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya Luan dan Yao datang ke kerajaan Naga Langit. Di depan matanya ada dataran tak terbatas. Benar-benar tidak ada halangan, sejauh mata memandang membuat hati tiba-tiba terbuka, dan mau tidak mau menarik napas dalam-dalam. Tetapi jika seseorang melihat ke utara, ia dapat melihat garis tipis menghalangi utara, dan garis ini adalah kota Naga Langit yang megah. Seratus mil jauhnya, garis tembok kota masih terlihat. Bahkan jika kekuatan dan penglihatan Luan jauh lebih baik daripada orang biasa, Luan memperkirakan tembok kota setidaknya setinggi seratus kaki. Mata Luan terfokus, dan dia berkata, ayo pergi. Mereka berempat bergerak bersama, terbang menuju kota Naga Langit. Kempatnya terlalu cepat, dan jarak seratus mil hanya dalam waktu singkat. Segera, mereka sampai di luar tembok kota. Mereka berempat berdiri di tanah, memandangi tembok setinggi enam ratus kaki dan ketebalan tembok kota yang tingginya hampir seratus kaki. Mereka merasa kagum. Tembok kota membentang dari timur ke barat, dan bahkan Luan tidak dapat melihat ujungnya. Itu cukup untuk membuktikan betapa besarnya kota Naga Langit. Ibu kota kekaisaran dari empat kerajaan besar adalah kota paling makmur di seluruh delapan benua kuno. Itu bukan sekedar pepatah. Namun, jika ini adalah pertama kalinya orang lain ke sini, mereka akan terkejut dalam waktu yang lama. Tapi Luan dan tiga orang lainnya adalah orang-orang yang telah melihat lebih banyak dunia, jadi mereka tidak merasakan apapun. Mereka berempat memasuki kota melalui gerbang utama, berjalan di jalan luas kota Naga Langit. Jalan itu lebarnya tiga puluh kaki, tetapi masih dipenuhi orang, dan arus kuda dan kereta tak ada habisnya. Lelangnya akan dimulai malam hari, jadi masih pagi. Kenapa kita tidak jalan-jalan saja ke sini? Saya belum sering ke sini, jadi saya bisa mengecek pasar di sini, kata Liu Yi. Mereka bertiga menganggup dan berjalan di jalan. Dibandingkan dengan master pavilion dari pavilion orang suci surgawi, Liu Yi lebih seperti seorang pengusaha. Mengikuti jejak Liu Yi, mereka berempat memasuki banyak toko untuk menanyakan berita tersebut. Ketika hari sudah hampir tengah hari, mereka berempat tiba di jalan pusat bisnis kota Naga Langit. Pada saat ini, mereka sedang berdiri di depan toko besar kamar dagang Azure Dragon. Toko itu sangat besar, dan tidak kalah dengan empat kamar dagang besar kekaisaran Montenegro. Kamar dagang Azure Dragon adalah salah satu kamar dagang teratas di kekaisaran Naga Langit. Bangunan besar di depan mereka hanyalah sebuah toko, dan rumah lelang tidak ada di sini. Ayo masuk dan melihat-lihat, kata Liu Yi sambil mengikuti mereka berempat ke dalam toko. Toko itu penuh dengan barang-barang yang mempesona, tetapi kebanyakan untuk pameran. Kamar dagang Azure Dragon menjual terlalu banyak barang, jadi tidak mungkin untuk menampilkan semuanya. Daftar spesifiknya ada di buku khusus. Kamar dagang Al-Kaid juga sama. Liu Yi tidak melihat barangnya, tetapi langsung membolak balik bukunya. Melihat harga dan kondisi pertukaran barang, Liu Yi dengan cepat memahami penilaian orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Azure Dragon. Penyusunan buku tentu saja perlu diputuskan oleh penanggung jawab, dan pembawa acara lelang malam ini juga adalah orang ini. Mampu memahami penilaian dan mentalitas pihak lain jelas bermanfaat untuk pelelangan. Dibandingkan dengan pengusaha profesional seperti Liu Yi, tiga lainnya hanya berjalan-jalan dengan santai. Mereka tidak memiliki bakat untuk membantu meskipun mereka menginginkannya. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba merasakan sesuatu. Mengangkat kepalanya, pandangannya beralih dari buku ke pintu toko. Dari pintu, sekelompok lebih dari sepuluh orang masuk. Itu tidak lain adalah Liu Zhou. Kekaisaran Montenegro, tuan muda kamar dagang harta karun surgawi. Liu Yi terkejut. Dia jelas tidak menyangka Liu Zhou akan datang juga. Bukannya dia tidak bertanya-tanya di Kekaisaran Montenegro, tapi tidak ada berita seperti itu. Dalam hati Liu Yi, meskipun Liu Zhou lembut dan licin, dia benar-benar seorang pengusaha yang sangat cerdik. Jika Liu Zhou bersaing dengannya, selain latar belakang kamar dagang harta karun surgawi, dia benar-benar akan mendapat masalah. Di antara kerumunan, Liu Zhou dengan cepat menemukan Liu Yi setelah melihat sekeliling. Meskipun Liu Yi mengenakan kerudung, namun kerudungnya berwarna putih dan tembus cahaya. Liu Zhou telah bertemu Liu Yi beberapa kali, jadi dia bisa mengenali Liu Yi hanya dengan melihatnya. Belum lagi, samar-samar dia bisa melihat garis wajahnya. Liu Zhou tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berjalan mendekat. Berdiri di depan Liu Yi, dia berkata sambil tersenyum, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan pemimpin persekutuan Liu di sini. Ini benar-benar takdir, tampaknya pemimpin persekutuan Liu juga tertarik pada harta karun bandit surgawi. Liu Yi tidak terkejut saat ditemukan. Dia tersenyum dan meletakkan buku itu, lalu berkata, itu benar. Namun, aku tidak percaya diri untuk bersaing dengan kamar dagang harta karun surgawi. Haha, pemimpin persekutuan Liu, kamu bercanda. Meskipun saya harus mendapatkan informasi ini, saya tidak akan bodoh. Saya hanya ingin satu dari lima dan tidak akan bersaing dengan pemimpin persekutuan Liu, kata Liu Zhou sambil tersenyum. Mendengar perkataan Liu Zhou, Liu Yi menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, Liu Zhou membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, namun, saya bukan satu-satunya dari empat kamar dagang besar kekaisaran Montenegro. Dua bersaudara dari kamar dagang Guang Yu juga telah datang. Hati Liu Yi bergetar saat mendengar kata-kata Liu Zhou. Dia segera mengerutkan kening. Gao Liwen dan Gao Li Wu, dua orang tercela itu, juga datang. Terima kasih telah menonton.